Tingkat Dewa Surgawi, jadi begitulah adanya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen perlahan menjadi tenang. Saat ini, di mata Wang Chen, seluruh dunia telah menjadi berbeda. Wang Chen merasa seolah dia adalah langit dan bumi. Sepotong langit dan bumi ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Penggaris Benar sekali, di tingkat Dewa Surgawi, seseorang adalah seorang penguasa. Inilah perbedaan terbesar antara Dewa Surgawi dan yang murni. Energi kuat di tubuhnya membuat Wang Chen merasa dirinya berbeda. Jika kekuatan Wang Chen bisa dikatakan seperti sungai yang mengamuk ketika ia diolah kembali sebanyak sembilan kali, maka saat ini, tubuhnya seperti lautan yang begelombang. Energinya tidak ada habisnya. Saat dia diam-diam mengamati situasi di tubuhnya, Wang Chen mengangkat alisnya. Inti Dewa yang baru terbentuk telah menjadi inti dunia kecil dan Tian Wang Chen. Seluruh dunia kecil dan Tian berubah karena ini. Inti Dewa itu seperti matahari, menerangi seluruh dunia. Dan di sekitar inti Dewa terdapat nebula tak berujung, seperti langit. Pohon lima elemen samar-samar beresonansi dengan inti Dewa, membentuk siklus Surgawi yang sempurna. Melihat lebih dekat, Wang Chen bahkan dapat melihat bahwa inti Dewa miliknya berwarna emas murni. Di inti Dewa, ada lima pola berurat. Ini adalah integrasi dari lima elemen. Ini adalah inti Dewa dari Raja Dewa. Inti Dewa yang terkondensasi setelah 81 hari menuju kesempurnaan memang berbeda. Wang Chen tahu betul apa yang diwakili oleh inti Dewa ini. Berkultivasi sembilan kali berarti Wang Chen berada di jalur Raja Dewa. Di jalur ini, melangkah ke tingkat Dewa Surgawi sudah berbeda dari Dewa Surgawi biasa. Inti Dewa-Dewa Surgawi biasa berbeda. Mengondensasi inti Dewa seperti itu tidak perlu memakan waktu lama. Inti Dewa-Dewa Surgawi biasa tidak mungkin begitu murni dan mengandung energi yang begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa inti Dewa-Dewa Surgawi biasa masih mengandung kotoran. Di jalur Marsial Dao, sembilan adalah batasnya, dan delapan puluh satu adalah kesempurnaan. Sedangkan bagi mereka yang telah berkultivasi kembali sembilan kali dan melangkah ke alam Dewa Surgawi, mereka akan menghabiskan delapan puluh satu hari untuk memadatkan inti ilahi yang sangat murni dan berwarna emas. Hanya dengan memadatkan inti Dewa seperti itu, seseorang dapat menembus gelang Raja Ilahi dan melangkah ke anah Raja Ilahi sejati. Di sisi lain, inti Dewa Emas Merah milik Wang Chen telah mencapai batasnya. Warna emas murni sudah lebih murni dari warna emas. Ini juga berarti bahwa inti Dewa ini bahkan lebih kuat. Di atasnya, lima rune elemen telah lengkap. Ini berarti kursi Dewa yang dipadatkan Wang Chen akan luar biasa. Setelah sepenuhnya memahami situasinya sendiri, Wang Chen akhirnya menarik perhatiannya dari dantiannya. Fiuh! Menghembuskan nafas dalam-dalam, ekspresi Wang Chen menjadi tenang. Kasihan sekali dunia Qian Kun. Kali ini, energi dunia Qian Kun telah diserap terlalu banyak. Saya khawatir masih perlu waktu untuk pulih. Melihat sekeliling, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada saat ini, dunia Qian Kun di depannya bahkan memberikan perasaan aneh pada Wang Chen. Tempat itu sangat tandus dan terpencil. Tampaknya bukan dunia Qian Kun yang diketahui Wang Chen. Dunia Qian Kun yang diketahui Wang Chen penuh energi dan vitalitas. Namun kini, apalagi dengan Wang Chen sebagai pusatnya, area dalam radius 10.000 meter malah semakin putus asa. Itu seperti padang rumput di musim dingin yang layu dan menguning. Ini tandanya energinya sudah diserap terlalu banyak. Meskipun Wang Chen sebelumnya pernah terhubung dengan dunia luar, sayangnya energi dari dunia luar terlalu tipis di tempat ini. Jumlah energi yang digunakan Wang Chen untuk menyingkat inti dewa ini adalah jumlah yang mengerikan. Hal ini menyebabkan penyerapan berlebihan terhadap dunia Qian Kun. Jika dia ingin memulihkan dunia Qian Kun, dia perlu menghabiskan cukup waktu dan mengisi kembali energi yang cukup. Namun, Wang Chen juga menyadari satu hal. Artinya, jika dia tidak mendapat dukungan penuh dari energi dunia Qian Kun, mungkin akan sangat sulit baginya untuk memadatkan inti dewa ini. Paling tidak, dia mungkin tidak bisa mencapai level ekstrim seperti itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen malah merasa sedikit lebih baik. Puncak kekuatan dewa surgawi tingkat pertama. Meskipun saya tidak secara langsung menyerang dewa surgawi tingkat kedua, dengan kekuatan tempur saya, bertarung dengan dewa surgawi tingkat kedua, saya khawatir saya juga tidak akan kalah. Waktunya pergi. Setelah beberapa saat, Wang Chen melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Sembilan tingkat dewa surgawi. Di atas tingkat kesembilan adalah Raja Ilahi. Wang Chen saat ini berada di alam dewa surgawi tingkat pertama. Terobosan kali ini, Wang Chen bisa dikatakan sudah siap dan siap meletus. Akumulasi sembilan kali budidaya ulang membuat Wang Chen langsung menyentuh ambang dewa surgawi tingkat kedua. Faktanya, jika Wang Chen bersedia, kali ini, dia dapat sepenuhnya menerobos ke alam dewa surgawi tingkat kedua. Hanya saja Wang Chen menanggungnya. Dia sangat jelas bahwa maju secara paksa pada level baru ini bukanlah hal yang baik. Terlebih lagi, dunia langit dan bumi pada saat itu sudah tidak mampu menahan siksaan Wang Chen. Berkonsolidasi untuk jangka waktu tertentu di alam dewa surgawi tingkat pertama juga bukanlah hal yang buruk. Fondasi yang lebih baik dapat membuat Wang Chen melangkah lebih jauh di masa depan. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia keluar dari dunia langit dan bumi. Memasuki dunia langit dan bumi, ditambah pemulihan dari cedera dan menyesuaikan kondisinya, hampir 90 hari telah berlalu. Sekalipun itu 10 hari di dunia langit dan bumi, 1 hari di dunia luar. 90 hari ini juga menunjukkan bahwa Wang Chen telah meninggalkan dunia luar selama 9 hari penuh. Itu juga menunjukkan bahwa Wang Chen telah memasuki medan perang tertinggi selama hampir sebulan. Tidak mungkin Wang Chen bisa terus membuang waktu di sini. Dengan sekejap tubuhnya, Wang Chen menghilang dari dunia langit dan bumi yang kacau ini. Hah, hah, hah. Angin dingin menderu-deru. Ketika Wang Chen muncul di pegunungan ini lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Ini. Melihat hutan di depannya, Wang Chen tercengang. Setelah meninggalkan dunia langit dan bumi, Wang Chen meninggalkan gua kares bawah tanah dengan kuali langit dan bumi, kembali ke pegunungan di sebelah tanah tulang putih. Namun, pemandangan di hadapannya benar-benar berbeda dari apa yang dilihat Wang Chen. Karena, pada saat ini, apa yang muncul di depan Wang Chen hanyalah tanah terpencil. Setidaknya, pada saat ini, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius puluhan ribu meter menjadi kuning layu. Itu sama dengan apa yang dilihat Wang Chen di dunia langit dan bumi. Tanaman hijau subur beberapa hari lalu telah menghilang tanpa bekas. Yang menggantikannya adalah kehancuran musim dingin. Saya tidak menyangka akan menyerap begitu banyak kekuatan hidup dan energi. Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak, dan ekspresinya menjadi aneh. Hanya ada satu penjelasan untuk adegan di hadapannya, itu karena Wang Chen. Kehancuran ini disebabkan oleh penyerapan energi yang berlebihan, dan ekstraksi kekuatan hidup secara paksa. Dan energi ini telah menjadi energi yang dibutuhkan Wang Chen untuk melangkah ke tingkat Dewa Surgawi. Bahkan Wang Chen tidak menyangka bahwa bukan hanya dunia langit dan bumi yang terserap secara berlebihan, tetapi juga pegunungan yang tingginya puluhan ribu meter ini. Tidak, ini seharusnya bukan hanya karena melangkah ke tingkat Dewa Surgawi. Ini pasti ada hubungannya dengan langkahku memasuki jalur Raja Ilahi. Wang Chen menyipitkan matanya, dan dengan cepat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Energi di sini sangat tipis. Jika dia tidak mendapat bantuan dari dunia langit dan bumi, masuk akal baginya untuk menyebabkan penyerapan semacam ini ketika dia menerobos ke tingkat Dewa Surgawi. Namun, Wang Chen sedang berkultivasi di dunia langit dan bumi. Dia mendapat bantuan energi agung di dunia langit dan bumi. Terus terang, jika dia hanya memadatkan inti Dewa biasa, energi di dunia langit dan bumi mungkin cukup untuk diserap oleh Wang Chen. Dunia luar tidak mungkin menjadi seperti ini. Tapi sekarang dunia luar telah menjadi seperti ini, hanya ada satu penjelasan, yaitu karena inti Dewa yang dipadatkan Wang Chen adalah jalur Raja Ilahi. Energi yang dikonsumsi oleh inti Dewa ini jauh lebih agung daripada energi inti Dewa-Dewa Surgawi biasa. Melihat pemandangan di depannya, setelah terkejut, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk linglung sejenak. Jalur Dao bela diri memang merupakan jalur penjarahan. Poin ini tidak cukup jelas untuk dialami sebelum mencapai tingkat Dewa Surgawi. Namun, saat dia melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, perubahan di dunia langit dan bumi serta pegunungan di depannya membuat Wang Chen mengalaminya secara mendalam. Jalan Marsial Dao adalah jalan penjarahan, penjarahan energi langit dan bumi, penjarahan roh semua makhluk hidup, inilah penjarahan antar manusia. Ini adalah penjarahan antara langit dan bumi, ini adalah penjarahan antara semua makhluk hidup, ini juga penjarahan antar manusia. Di jalur Marsial Dao, setiap langkah maju adalah penjarahan. Pikirannya jernih. Memahami hal ini, jiwa Dewa Wang Chen sebenarnya sedikit bergetar tanpa disadari. Pemahaman kali ini justru membuat jiwa ketuhanan Wang Chen menyatu selangkah lebih maju dengan langit dan bumi. Aura Wang Chen sedikit mengalami beberapa perubahan. Perubahan alam hati, peningkatan alam hati, ini membuat alam Dewa Surgawi tingkat kedua di depan mata Wang Chen mulai mengendur. Pada saat ini, seluruh pribadi Wang Chen sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi, aura di sekitar tubuhnya menyatu, menyatu sempurna dengan langit dan bumi. Inilah yang disebut pencerahan setelah mencapai alam Dewa Surgawi. Di alam Dewa Surgawi, kemajuan di setiap surga sangatlah sulit. Mundur selangkah, seniman bela diri yang bisa melangkah ke alam Dewa Surgawi, siapa di antara mereka yang bukan orang dengan bakat luar biasa. Tanpa bakat yang cukup kuat dan peluang keberuntungan, mustahil untuk mencapai level ini. Dapat dikatakan bahwa di dalam alam Dewa Surgawi, siapapun adalah putra surga yang bangga. Hanya saja putra-putra surga yang sombong ini, berapa banyak dari mereka yang terkurung di alam Dewa Surgawi tingkat pertama sepanjang hidup mereka. Tidak dapat maju. Dan berapa banyak orang yang bisa mencapai puncak alam Dewa Surgawi. Alam Dewa Surgawi, di antara begitu banyak seniman bela diri, mereka yang mampu mencapai puncak alam Dewa Surgawi sangatlah sedikit. Itu karena jalur ini bukan lagi jalur kultifasi biasa. Mencapai alam Dewa Surgawi, kemajuan budidaya tidak sesederhana mengumpulkan energi. Mengumpulkan energi, menerobos dengan paksa, berkali-kali, mustahil untuk berhasil. Mencapai tingkat ini, lebih sering daripada tidak, apa yang disebut kemajuan memberikan perhatian khusus pada kemajuan alam hati, koreksi mentalitas seseorang. Sama seperti Wang Chen saat ini, perubahan dalam alam hati dan mentalitasnya membuatnya mendapat pencerahan. Pencerahan semacam ini adalah kesempatan beruntung untuk menerobos. 3.342 Saat ini, Wang Chen telah memasuki kondisi mistis. Saat dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jalur seni bela diri, pola pikir Wang Chen berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, dia telah menyatu dengan langit dan bumi, tetap diam di antara langit dan bumi. Auranya perlahan berubah. Energi di tubuh Wang Chen mulai beredar dengan sendirinya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dengan kondisi Wang Chen saat ini, dia pasti akan mencapai alam dewa surgawi lapisan kedua ketika dia bangun. Bagaimanapun, Wang Chen sudah berada di puncak alam dewa surgawi lapisan pertama. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam dewa surgawi lapisan kedua. Selanjutnya, Wang Chen berhak mencapai level itu. Sebelumnya, di satu sisi disebabkan oleh kekurangan energi. Di sisi lain, Wang Chen ingin menstabilkan alam dewa surgawi lapisan pertamanya terlebih dahulu. Itulah sebabnya dia menyerah untuk mencoba menerobos ke alam dewa surgawi lapis kedua. Namun, situasinya berbeda sekarang. Wang Chen telah sepenuhnya menstabilkan budidaya alam dewa surgawi lapisan pertama, dan dia telah membentuk inti dewa yang sempurna. Saat ini, Wang Chen dapat menerobos ke alam dewa surgawi lapisan kedua. Saat energi dalam tubuh Wang Chen mulai bersirkulasi dengan sendirinya, penghalang yang menghalangi keluarnya Wang Chen mulai mengendur. Auranya ditarik, seolah tidak terlihat. Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, memungkinkan energi langit dan bumi perlahan mengalir ke tubuh Wang Chen. Suara mendesing. Namun, saat Wang Chen hendak menerobos ke alam dewa surgawi lapisan kedua, saat Wang Chen tenggelam dalam keadaan mistis, tiba-tiba terdengar suara tajam yang menusuk dari celah tersebut. Suara mendesing. Angin dingin bertiup. Wang Chen merasakan krisis yang luar biasa setelah suara melengking dari sesuatu yang menerobos udara. Bahaya yang tiba-tiba membuat Wang Chen merinding. Dia dengan paksa ditarik keluar dari keadaan mistik. Mencari kematian. Angin kencang yang datang dari belakang menyebabkan ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Sedikit lagi, sedikit lagi dan Wang Chen akan mampu masuk ke jajaran dewa surgawi tingkat kedua. Wang Chen tahu betul betapa pentingnya pencerahan seperti itu. Dia tahu betul betapa berharganya pencerahan seperti itu. Namun, dia diinterupsi pada saat yang paling genting. Bagaimana Wang Chen bisa memaafkannya? Saat hembusan angin mencapai dirinya, seluruh tubuh Wang Chen menghilang secara aneh. Mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia menghindar ke samping. Ledakan. Begitu Wang Chen menghilang dari tempatnya berdiri, suara gemuruh datang dari tempat Wang Chen berdiri. Debu beterbangan kemana-mana, dan seluruh tanah sedikit bergetar. Sesosok muncul di tempat kekuatan pertempuran Wang Chen berada. Ini. Ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah saat dia melihat sosok yang muncul di tempat dia baru saja bertarung. Wajahnya pucat, dan tubuhnya memancarkan aura tirani yang bercampur dengan aura kematian. Pupil matanya berwarna putih ke abu-abuan. Saat dia melihat sosok itu, Wang Chen tidak bisa tidak mengingat raksasa setinggi 100 meter yang dia temui di negeri tulang putih. Ia juga tidak bernyawa dan tidak bernyawa. Satu-satunya perbedaan adalah meskipun sosok yang berdiri di depan Wang Chen memiliki aura tirani, ia jauh lebih lemah daripada raksasa itu. Meskipun raksasa itu dipisahkan oleh penghalang, aura yang dipancarkannya membuat rambut Wang Chen berdiri tegak. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sosok di depannya. Siapa kamu? Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi jelek. Astaga, astaga. Namun, sosok itu tidak menjawab pertanyaan Wang Chen. Begitu Wang Chen berbicara, sosok itu melintas. Tangannya berubah menjadi cakar dan menyapu Wang Chen. Kecepatannya sangat cepat. Cakarnya sepertinya merobek seluruh langit. Meninggal dunia. Suara robekan yang tajam terdengar, dan beberapa retakan di kehampaan tercakar. Di tengah suara robekan, Wang Chen jelas bisa merasakan aura menakutkan datang ke arahnya. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Jangan pernah memikirkannya. Melihat ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Buk, buk, buk. Saat sosok itu bergegas ke depannya, Wang Chen tiba-tiba mengambil dua langkah ke samping. Tinju Kaisar Surgawi. Ledakan. Memobilisasi energi di tubuhnya, Wang Chen meledakan tinju Kaisar Surgawi tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, langit dan bumi terdistorsi. Saat tinju Wang Chen meledak, seberkas cahaya merah menutupi radius beberapa ratus meter. Seluruh dunia tampak berubah menjadi merah darah. Wuss. Angin tinju bersiul. Angin tinju yang tampaknya besar berubah menjadi binatang buas yang menyapu sosok yang menerkamnya. Setelah melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggunakan tinju Kaisar Surgawi. Pemogokan ini dilakukan sesuai isi hatinya. Wang Chen merasa sangat kuat. Energi tak berujung disuntikkan ke dalam serangan itu. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, serangan itu telah sepenuhnya melampaui kemampuan mistik hebat dari tinju gemetar surga yang dia gunakan setelah berkultivasi ulang sembilan kali. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan Wang Chen. Ledakan. Di tengah angin tinju yang tak tertandingi, tinju Wang Chen mengikuti dari belakang. Dengan kekuatan destruktif, ia bertabrakan dengan sosok itu. Bang. Tiba-tiba, suara tabrakan terdengar. Tabrakan itu merupakan perebutan puluhan ribu kilogram. Gemuruh. Seluruh pegunungan tampak berguncang seiring dengan tabrakan ini. Tabrakan dua kekuatan dahsyat tersebut menghasilkan gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Ledakan. 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 Kemana pun gelombang kejut ini lewat, ia menyapu awan debu dan menghancurkan banyak pohon. Pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana. Hanya dalam waktu singkat, dengan tempat di mana Wang Chen dan sosok itu bertarung sebagai pusatnya, area dalam radius beberapa ratus meter langsung berubah menjadi berantakan. Bagaimana ini mungkin? Di dunia yang bergejolak ini, setelah tabrakan, ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Kekuatan yang luar biasa. Tubuh yang mendominasi. Wang Chen mengeluh tanpa henti setelah tabrakan itu. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasi. Kekuatan tubuh pihak lain berada di luar imajinasi. Wang Chen hanya merasa bahwa serangannya telah mendarat di milenium frigid iron dan tidak dapat menggerakkan pihak lain sama sekali. Yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah dia tidak bisa merasakan aura energi pihak lain selama tabrakan. Ini murni kekuatan tubuh fisik. Pihak lain telah memblokir tinju kaisar langitnya dengan kekuatan tubuh fisik dan tidak tergerak sama sekali. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Boom! Sementara Wang Chen masih dalam keadaan sok, suara gemuruh yang lebih mengerikan terdengar. Ah! Dengan erangan teredam dan ledakan, Wang Chen terlempar. Buk-buk-buk! Wang Chen hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat itu, Wang Chen hanya bisa merasakan ki dan darah di tubuhnya bergemuruh. Bahkan organ tubuhnya pun tergeser. Lengan yang melemparkan tinju kaisar langit mati rasa pada saat itu, seolah-olah tidak bisa merasakan apapun. Berengsek! Apakah ini seorang kultifator yang pemarah? Ekspresi Wang Chen berubah saat dia menatap sosok yang mengjulang tinggi di kejauhan dan bertanya dengan ekspresi jelek. Seorang kultifator yang pemarah. Itu benar, pikiran pertama Wang Chen adalah bahwa orang tersebut adalah seorang kultifator yang pemarah. Selama tabrakan, Wang Chen tidak bisa merasakan aura energi pihak lain sama sekali. Itu murni kekuatan tubuh fisik pihak lain. Mungkin hanya seorang kultifator yang memiliki temperamen seperti itu yang dapat memiliki kekuatan fisik seperti itu. Rumor mengatakan bahwa beberapa kultifator kuat yang mencapai alam dewa langit atau alam iblis besar memiliki kekuatan luar biasa yang dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Mungkinkah orang ini adalah seorang kultifator yang memiliki sifat pemarah? Serangan kekuatan penuhnya pada dewa langit lapisan pertama tidak mampu menggerakkan pihak lain sama sekali. Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Tidak, ini bukanlah seorang kultifator yang pemarah. Namun, sebelum Wang Chen bisa memikirkannya lebih lanjut, dia tiba-tiba berteriak karena terkejut. Sosok sedingin es di kejauhan. Wang Chen dengan cepat menyangkal penilaiannya sendiri. Seorang kultifator yang pemarah. Bahkan seorang kultifator yang memiliki sifat pemarah akan membutuhkan bantuan bintang-bintang untuk mengeluarkan kekuatan fisik seperti itu. Sebagai seorang kultifator kuat yang mengolah bintang untuk meredam tubuhnya, Wang Chen sangat menyadari hal ini. Namun, pihak lain bahkan tidak menggunakan kekuatan bintang saat tabrakan tadi. Bukankah ini berarti bahwa pihak lain sama sekali bukan seorang kultifator yang pemarah? Kali ini, kulit kepala Wang Chen mati rasa. Bahkan bukan seorang kultifator yang pemarah. Lalu monster macam apa ini? Wajahnya pucat, tak bernyawa, dan dia memiliki kekuatan luar biasa. Mungkinkah itu sekter raja mayat? Wang Chen berseru seolah dia akhirnya memikirkan sesuatu. Sekter raja mayat. Itu benar, nama ini terlintas di benak Wang Chen. Dari keluarga San, Wang Chen memiliki pemahaman yang cukup tentang medan perang tertinggi. Setidaknya, Wang Chen tidak sepenuhnya mengerti tentang medan perang tertinggi yang misterius ini. Kebetulan di keluarga San, Wang Chen pernah mendengar tentang beberapa kekuatan kuat di medan perang tertinggi. Di antara mereka adalah sekte mayat raja. Dikatakan bahwa sekte ini sangat tertutup. Setiap kultifator yang kuat di sekte raja mayat mahir dalam memurnikan mayat. Mereka akan mengumpulkan mayat para penggarap kuat di mana-mana untuk memurnikan raja mayat mereka sendiri. Dikabarkan bahwa di zaman purba, ada seorang kultifator yang sangat berbakat yang memurnikan mayat yang bisa terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Ia maha kuasa dan menyapu bersih banyak penggarap kuat. Mungkinkah dia bertemu seseorang dari sekte raja mayat? Namun di depannya, bagaimana ini bisa menjadi seorang kultifator? Itu hanyalah raja mayat. Raja mayat memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Apalagi tubuhnya tirani. Setelah ribuan kali temper, bisa dikatakan kebal. Dalam level yang sama, hampir tidak ada orang yang bisa menembus pertahanan mereka. Dikombinasikan dengan monster pucat tak bernyawa yang dia temui, dia agak mirip dengan raja mayat. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen langsung tenggelam. Dia tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak masalah setelah memasuki medan perang tertinggi. Pertama, dia memasuki negeri tulang putih dan nyaris lolos dari kematian. Kemudian, dia melarikan diri dengan menyedihkan. Bahkan sebelum dia bisa mengatur nafas, dia benar-benar bertemu dengan seseorang dari sekte raja mayat. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam tinju kaisar surgawi sebelumnya, Wang Chen telah menunjukkan 70 hingga 80 persen kekuatannya. Namun, dia tidak bisa menggoyahkan pihak lain sama sekali. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan raja mayat ini. Biarpun dia menghabiskan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa menyebabkan banyak kerusakan pada raja mayat. Jika dia terus bertarung dengan raja mayat, Wang Chen sangat jelas bahwa orang yang pada akhirnya akan jatuh ke dalam bahaya pasti adalah dia. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam ke dasar. Aku harus menemukan orang dari sekte raja mayat yang bersembunyi di kegelapan. Wang Chen berpikir dengan ekspresi jelek. Sekarang, jika dia ingin hidup, Wang Chen harus menghindari raja mayat dan menemukan orang dari sekte raja mayat yang mengendalikan raja mayat. 3343 Sekte raja mayat Wang Chen sama sekali tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan orang-orang dari sekte raja mayat begitu cepat. Melihat raja mayat di depannya, ekspresi Wang Chen jelek. Kekuatan raja mayat ini sungguh tidak lemah. Dengan situasinya saat ini, ingin mengalahkan raja mayat ini sangatlah sulit. Selain itu, dia harus membayar harga yang mahal. Wang Chen yang sangat jelas tentang hal ini, hatinya semakin tenggelam ke dasar. Dia harus menemukan orang-orang dari sekte raja mayat bersembunyi di kegelapan. Membunuhnya, raja mayat ini akan dikendalikan. Hanya dengan cara ini dia bisa membayar harga terkecil dan memperoleh kemenangan. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Menghadapi raja mayat yang menerkam sekali lagi, sosok Wang Chen melintas, mundur secara eksplosif ke belakang. Momentum cahaya yang mengalir Dalam sekejap, Wang Chen bahkan langsung menampilkan momentum cahaya yang mengalir. Jika memungkinkan, Wang Chen tidak akan menjelaskan dan menampilkan inkarnasinya. Namun, sangat menyedihkan, Wang Chen saat ini sangat jelas bahwa inkarnasinya terlalu lemah. Setidaknya, di medan perang tertinggi ini, inkarnasinya terlalu lemah. Jika tidak, menggunakan inkarnasi untuk menjebak raja mayat, Wang Chen akan lebih mudah melakukannya. Namun, inkarnasi yang masih pada tingkat penanaman kembali sembilan kali sama sekali tidak mampu menemukan raja mayat. Pada saat itu, jika dibunuh oleh raja mayat, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Dalam keadaan seperti itu, ingin melepaskan raja mayat, yang bisa diandalkan Wang Chen adalah kecepatan absolut. Wuss! Menampilkan momentum cahaya yang mengalir, kecepatan Wang Chen meningkat hingga ekstrim dalam sekejap. Suara mendesing. Sosoknya berkedip-kedip, Wang Chen langsung menghilang di depan raja mayat. N. Tepat pada saat sosok Wang Chen menghilang, raja mayat itu menerkam udara kosong. Beberapa ratus meter di belakang, terdengar teriakan pelan. Jelas, kecepatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini membuat orang-orang dari sekte raja mayat yang bersembunyi di kegelapan merasa terkejut. Dalam pertukaran sebelumnya, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Wang Chen hanyalah puncak dari Dewa Surgawi Cakrawala pertama. Orang seperti itu sebenarnya memiliki kecepatan seperti itu. Hal ini membuat orang-orang dari sekte mayat raja lengah. Namun, orang dari sekte raja mayat yang bersembunyi di kegelapan tidak tahu bahwa tangisan lembutnya telah membawa bencana baginya. Di sana, ekspresi Wang Chen membeku saat mendengar suara lembut ini. Keluar. Dengan sekilas sosoknya, Wang Chen tiba di balik batu besar beberapa ratus meter dalam beberapa langkah. Kecepatan yang ditunjukkan oleh kekuatan cahaya mengalir benar-benar menghilangkan kejaran raja mayat. Ledakan. Di tengah suara ledakan, Wang Chen melayangkan pukulan ke batu besar yang berjarak seratus meter. Suara gemuruh meledak. Dan tiba-tiba, angin kencang melanda, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Desir-desir. Saat batu itu meledak, sesosok muncul di garis pandang Wang Chen. Ini adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia tujuh puluhan. Kulitnya yang layu, kulitnya yang pucat, dan auranya yang suram memberikan perasaan dingin. Seperti yang diduga, dia bersembunyi di sini. Melihat sosok ini, cahaya dingin berkedip di mata Wang Chen. Jejejeje. Nak, aku tidak menyangka kamu cukup tajam. Dipaksa keluar oleh Wang Chen, melihat ekspresi suram Wang Chen saat ini, lelaki tua itu tertawa nyaring dan berkata. Suara itu serak dan melengking seolah berasal dari neraka. Mendengar tawa melengking lelaki tua itu, niat membunuh muncul di mata Wang Chen. Nak, sebelumnya kamu yang menerobos ke sini. Cek cek cek, aura yang sangat kuat, hingga benar-benar menyerap aura dalam radius beberapa puluh ribu meter. Dewa surgawi-dewa surgawi ini jelas tidak buruk. Bagus sekali, bisa digunakan oleh mayat rajaku. Mengabaikan niat membunuh Wang Chen, lelaki tua itu seperti mengagumi sebuah karya seni, mengagumi Wang Chen di depannya, matanya penuh kegembiraan. Itu benar, alasan mengapa lelaki tua itu muncul di sini adalah karena dia tertarik dengan keributan yang disebabkan oleh terobosan Wang Chen sebelumnya. Awalnya, lelaki tua itu telah mengambil risiko untuk datang ke medan perang terhebat ini, tempat di mana ekspresi semua orang berubah saat disebutkan, dan disinilah musuhnya berada, sehingga mayat raja yang baru dimurnikannya dapat maju lebih jauh. Namun, sebelum dia bisa memasuki tempat yang sangat berbahaya itu, dia tiba-tiba menemukan Wang Chen. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak bersemangat? Inti dewa seseorang yang baru saja menjadi dewa surgawi adalah yang paling mudah untuk diambil. Terlebih lagi, karena inti dewa baru saja terbentuk, ia sangat tahan. Jika dia bisa mendapatkan inti dewa ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan mayat raja. Terlebih lagi, kalau dilihat dari keributan tadi, inti dewa yang dibentuk anak kecil ini pastinya tidak biasa. Hal ini membuat lelaki tua itu semakin bersemangat. Kamu ingin mengambil gad korku? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi Wang Chen menjadi gelap, dan dia mendengus dengan dingin. Medan perang tertinggi dipenuhi dengan dewa surgawi. Wang Chen tahu betul niat membunuh macam apa yang ada di dunia ini. Konon ada banyak orang jahat yang tersembunyi di dunia ini. Orang-orang ini berspesialisasi dalam membunuh dewa surgawi dan menjara inti dewa orang lain. Beberapa seniman bela diri bahkan menghususkan diri dalam menyempurnakan inti ilahi untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Divine Kores bisa dikatakan sangat populer di Ultimate Battlefield. Setiap tahun, entah berapa banyak seniman bela diri yang kehilangan nyawa karena hal ini. Di antara mereka, Sekte Raja Mayat tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang menjarah inti dewa. Mereka menyempurnakan mayat raja. Jika mereka dapat menemukan inti dewa yang cocok untuk digabungkan, pencapaian mereka di masa depan tidak akan terbatas. Oleh karena itu, Sekte Mayat Raja bisa dikatakan terkenal kejam di medan perang terhebat. Wang Chen tidak menyangka bahwa orang pertama yang dia temui ketika dia baru saja melangkah ke medan perang tertinggi sebenarnya adalah seseorang dari Sekte Raja Mayat yang ingin menjarah inti dewanya. Ini membuat Wang Chen tertawa karena sangat marah. Hehehe, bagus. Saya suka itu. Nak, kamu bicara besar. Dewa surgawi tingkat pertama. Cek cek cek. Aku tahu kamu luar biasa. Anda baru saja menerobos ke tingkat dewa surgawi dan Anda benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Saya khawatir ketika Anda berusaha sekuat tenaga, Anda sudah tidak kalah dengan puncak surga tingkat pertama, bukan. Anda punya modal untuk bangga. Tapi ini adalah medan perang terhebat. Hari ini, kamu kurang beruntung bisa bertemu denganku. Sikap keras Wang Chen membuat lelaki tua itu tertawa. Pergi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat tangan lelaki tua itu terus-menerus membentuk segel. Gemuruh. Saat lelaki tua itu membentuk segel, suara gemuruh langsung terdengar. Di belakang Wang Chen, aura kekecewaan itu tiba-tiba menjadi semakin ganas. Mengaum. Raungan seperti binatang terdengar. Gemuruh. 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 Gelombang ki meledak. Pada saat ini, kecepatan mayat raja telah meningkat tak terkira, dan kekuatannya meningkat tak terkira. Dibandingkan saat Wang Chen bertarung, mayat raja ini telah meningkat satu tingkat. Iblis gila. Merasakan perubahan aura mayat raja, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Setan gila. Ini adalah keterampilan dari sekter raja mayat. Dikatakan bahwa langkah ini dengan kuatmi potensi mayat raja. Dalam waktu singkat, kekuatan mayat raja akan meningkat hingga tingkat yang ekstrim. Misalnya sekarang. Sebelumnya, Wang Chen merasa kekuatan Kors King memang dahsyat. Namun, itu mungkin sebanding dengan puncak surga pertama, atau alam kesempurnaan. Tapi sekarang, kekuatan bertarung mayat raja ini mungkin tidak kalah dengan ketinggian surga kedua. Dan sekarang, kekuatan bertarung mayat raja mungkin tidak kalah dengan ketinggian surga kedua. Dan kekuatan bertarung ekstrim yang bisa ditunjukkan Wang Chen sekarang mungkin tidak lebih dari itu. Terlebih lagi, ada seseorang dari sekter raja mayat yang kekuatannya tidak diketahui. Melihat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Menghadapi adegan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Jangan sombong. Wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia merasakan krisis yang akan datang. Mengepalkan giginya, Wang Chen berlari ke depan. Pada saat ini, Wang Chen tidak peduli dengan mayat raja yang telah menerkam di belakangnya. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada orang-orang dari sekter raja mayat. Dia harus membunuh orang ini secepat mungkin. Selama orang ini mati, mayat raja akan mengendalikannya. Tinju gemetar langit. Wang Chen bisa mengandalkan kecepatannya yang mengerikan. Dalam momentum cahaya yang mengalir, Wang Chen meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Langit membelah bumi. Pada saat ini, Wang Chen langsung meledakan langit yang membelah bumi tanpa mempedulikan harganya. Dia tidak terlalu peduli. Jika mayat raja menyusulnya, ditambah dengan para ahli sekter raja mayat yang mengamatinya dengan iri, dia tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Skysplitting Earth hampir merupakan jurus terkuat Wang Chen saat ini. Apa yang dikejar Wang Chen adalah mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Ledakan. Saat dia melakukan Skysplitting Earth, Wang Chen menggunakan tubuhnya sebagai senjata ilahi dan menyerang orang tua mayat raja sekte. Energi di tubuhnya melonjak, dan energi dunia kecil dan tian dimobilisasi. Bas. Di dunia kecil dan tian Wang Chen, inti ilahi sepertinya merasakan urgensi Wang Chen. Itu bergetar pelan, dan energi agung menyembur keluar untuk digunakan Wang Chen. Ini adalah kekuatan Dewa Surgawi. Seberapa mengerikankah energi yang terkandung dalam inti ilahi? Saat energi digunakan, aura Wang Chen seperti gunung. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan budidaya ulang tahap sembilan yang murni. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen melayangkan pukulan. Saat gerakan ini, Genesis Splitter, dilepaskan, seluruh dunia terdistorsi. Energi kekerasan sepertinya merobek-robek seluruh dunia. Tiba-tiba, dunia kembali ke era kacau balau. Di tengah angin kencang, dunia suram dan kacau. Pukulan Wang Chen dimaksudkan untuk membentuk kembali dunia. Bagaimana ini mungkin? Melihat Wang Chen sepertinya telah menghilang dari dunia dan merasakan ledakan yang mengerikan, lelaki tua mayat Raja Sekte melebarkan matanya menghadapi perubahan di dunia. Ketenangannya sebelumnya telah lama hilang tanpa jejak. Saat ini, yang tersisa di matanya hanyalah kengerian dan ketidakpercayaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa ada aura yang begitu kuat? Apakah dia benar-benar merasakan ancaman kematian dari aura ini? Hal itu membuat jantung lelaki tua itu berhenti berdetak. Apakah ini kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki oleh seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam dewa surgawi? Bahkan jika seniman bela diri yang baru saja memasuki alam dewa surgawi ini memiliki bakat luar biasa dan kekuatan luar biasa, baru saja melangkah ke alam dewa surgawi, kekuatannya sudah luar biasa. Tapi itu juga hanyalah kekuatan dari surga lapisan pertama. Paling-paling, itu akan mencapai alam puncak surga lapis pertama. Tapi sekarang, serangan yang dia lontarkan sekarang mungkin cukup untuk menyaingi ahli bela diri dewa langit cakrawala kedua, bukan? Faktanya, bahkan dewa langit cakrawala kedua pun tidak dapat melancarkan serangan kejam seperti itu. Karena lelaki tua itu sendiri adalah dewa langit cakrawala kedua. Dan sekarang, dia merasa takut. Tidak. Murid-murid mengerut, di tengah krisis besar, menyaksikan angin dan awan melonjak. Di tengah suara gemuruh, dalam kehampaan, pukulan Wang Chen mirip dengan gunung besar yang runtuh. Orang tua itu meraung. Dalam hal kecepatan, raja mayat itu benar-benar terguncang. Sekarang, ingin mengandalkan raja mayat untuk menyelesaikan kesulitan ini jelas mustahil. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, lelaki tua itu tidak terlalu peduli lagi. Dengan tergesa-gesa, dia langsung melepaskan kendali atas raja mayat dan mengerahkan seluruh energi di dalam tubuhnya, menghalangi serangan Wang Chen. Tangan Yin Yang. Dengan raungan marah, kedua telapak tangan lelaki tua itu berturut-turut mengarah ke kehampaan. Ini sudah merupakan langkah terhebat yang bisa ditunjukkan oleh orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu serius, mengatupkan giginya erat-erat. Dia sangat jelas harus menahan gelombang krisis ini. Selama dia bisa menghalangi pergerakan pihak lain, dia masih bisa mengendalikan situasi. 3344. Tangan Yin Yang. Orang tua dari sektor raja mayat tahu betul apa konsekuensinya jika dia tidak bisa menghalangi langkah ini. Dia tidak bisa diganggu lagi. Dengan raungan yang marah, dia menunjukkan gerakannya yang paling kuat. Sampai jumpa. Saat tangan Yin Yang ditampilkan, Yin Dan Yang langit dan bumi berubah menjadi dua ekstrim. Di tengah kekacauan tersebut, energi Yin Dan Yang seolah ingin membangun kembali langit dan bumi. Tangan Yin Yang adalah gerakan yang menyerap energi Yin Dan Yang dari dua tingkatan. Harus dikatakan bahwa itu adalah kemampuan ilahi yang kuat. Itu juga merupakan kemampuan ilahi yang kuat yang diturunkan di sekter raja mayat. Meskipun teknik membelah bumi membelah langit milik Wang Chen dihadapkan dengan tangan Yin Yang, teknik ini menemui perlawanan yang cukup besar. Huff. Hancurkan. Sosok Wang Chen berhenti sebentar, dan wajahnya muram. Wang Chen meraung keras saat dia dengan panik mengerahkan energi di tubuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain mendapatkan apa yang diinginkannya? Jika pihak lain memblokir langkah ini, itu akan menjadi bencana bagi Wang Chen. Wang Chen juga menyadari hal ini. Tangan Yin Yang memang kuat. Teknik membelah langit dan bumi Wang Chen adalah untuk mengganggu rahasia surgawi, mengembalikan langit dan bumi ke dalam kekacauan, dan kemudian membentuk kembali langit dan bumi. Ketika langit dan bumi kembali kacau, tangan Yin Yang kebetulan melepaskan kekuatan pamungkasnya. Namun, ini hanya untuk saat ini. Ini karena akibat dari teknik membelah langit-membelah bumi adalah yang paling menakutkan. Hancurkan kekacauan dan bentuk kembali langit dan bumi. Jika tangan Yin Yang dapat menahan kekuatan paru pertama teknik membelah bumi-membelah langit, maka tangan Yin Yang dapat melepaskan kekuatan pamungkas dari paru kedua teknik membelah bumi-membelah langit. Sama seperti sekarang. Ledakan Saat tinju Wang Chen tiba-tiba mendarat, langit dan bumi terbuka kembali. Energi tangan Yin Yang tidak hanya tidak dapat menghentikan tinju Wang Chen untuk mendarat, tetapi energi Yin dan yang bahkan diserap secara paksa oleh Wang Chen. Bas, bas, bas. Di dantian Wang Chen, pohon lima elemen bergetar, dan inti ilahi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi Wang Chen juga dilepaskan secara ekstrim. Dalam sekejap, dunia seakan berputar, gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Seluruh dunia sepertinya terpotong-potong lagi. Bagaimana bisa begitu kuat? Tidak. Perubahan mendadak itu menyebabkan lelaki tua itu tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia diam-diam masih bersuka cita. Tangan Yin yang miliknya benar-benar melawan gerakan lawannya, yang memungkinkan dia mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usahanya. Namun, sebelum dia bisa bersuka cita, keputus asaan muncul. Pada saat ini, telapak tangan Yin yang miliknya benar-benar terkendali. Bang! Di tengah seruan, tinju Wang Chen seperti gunung yang telah menekan, tidak memberi orang tua itu kesempatan untuk mengatur nafas. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar. Kakak-kak! Tangannya gemetar hebat, dan suara retakan yang tajam terdengar. Pada saat ini, genesis splitter milik Wang Chen menghancurkan tangan Yin yang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Di tengah kekuatan yang membelah dunia, tangan lelaki tua mayat Raja Sekte berputar dengan cara yang aneh. Daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Poci! Darah bercecaran di mana-mana, dan bola mata lelaki tua itu tampak seperti akan keluar. Bang! Bang! Di tengah jeritan dan seruan, tubuh lelaki tua itu dilempar terbang oleh Wang Chen seperti bola meriam. Noda darah menjadi bunga terindah di dunia yang bergejolak. Huff! Tidak lebih dari ini. Tangan Yin Yang! Melihat lelaki tua yang dikirim terbang, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Wajahnya yang sedikit pucat memerah. Membunuh. Tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Wang Chen tidak ragu sama sekali. Genesis splitter telah menyebabkan cedera fatal pada orang tua itu. Wang Chen sangat jelas bahwa dibawah pemboman genesis splitternya, tulang lelaki tua sekter raja mayat kemungkinan besar hancur, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Namun, dia masih punya nafas tersisa. Jika dia menghadapi senyuman bela diri lain, keberadaan nafas ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Chen. Namun, dia berasal dari sekter raja mayat. Selama dia masih bernafas, hubungan antara dia dan mayat raja akan tetap ada. Selama hubungannya masih ada, mayat raja bisa membawa ancaman fatal bagi Wang Chen. Dengan defisit energi Wang Chen setelah meledakan genesis splitter, jika dia menghadapi Kors King, dia akan berada dalam bahaya. Bagaimana Wang Chen membiarkan situasi seperti itu terjadi? Ambil hidupmu saat kamu sedang down. Sambil menahan nafas terakhirnya, Wang Chen menunjukkan kekuatan cahaya yang mengalir. Desir, desir, desir. Tubuhnya seperti cahaya yang mengalir. Tanpa menunggu lelaki tua itu menyentuh tanah, Wang Chen bergegas ke depannya. Memotong Memadatkan senjata energi esensi, tangan Wang Chen berubah menjadi telapak tangan, mengangkat pedangnya dan menebas. Membawa aura kematian, senjata energi esensi berubah menjadi binatang buas, langsung melahap lelaki tua itu. Tidak, jangan. Aura sedingin es menyapu. Sebelum tubuhnya mendarat, aura kematian sudah menyelimuti dirinya. Melihat pedang panjang itu jatuh, pupil lelaki tua dari sekter raja mayat tiba-tiba mengerut, wajahnya penuh ketakutan. Kematian Itu benar, saat ini, lelaki tua itu sudah merasakan aura kematian dengan jelas. Hal ini membuat orang tua itu gemetar. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Di belakangnya, di bawah desakan lelaki tua itu, mayat raja mengaum dan mengejar. Namun, bagaimana kecepatan mayat raja dibandingkan dengan Wang Chen saat ini? Menuju pengejaran Wang Chen, mayat raja hanya bisa menonton di dalam debu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, orang tua itu sangat jelas tentang situasinya saat ini. Semua tulang di tubuhnya patah, daging dan darahnya beterbangan, jiwa dewanya terguncang, dan organ dalamnya telah lama hancur. Dia ingin melawan, tapi dia tidak lagi memiliki kekuatan. Orang tua itu hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang panjang itu melahapnya. Seolah-olah momen ini adalah 10 ribu tahun. Bila panjang itu membuat lintasan yang mempesona, dan lelaki tua itu dengan jelas melihat bahwa bila itu memasuki tubuhnya. Orang tua itu dengan jelas melihat api menyelimuti tubuhnya. Ah! Di tengah raungan putus asa, lelaki tua itu merasa tubuhnya seperti terpotong-potong, jiwa ilahinya diekstraksi dengan paksa, dan kesadarannya menghilang. Mengaum! Seolah-olah lelaki tua itu mendengar raungan putus asa dari mayat raja di kejauhan, yang tidak dapat mengejarnya. Kenapa? Kenapa seperti ini? Kesadaran terakhir lelaki tua itu membeku. Dia tidak percaya bahwa hasilnya akan seperti itu, apapun yang terjadi. Dia adalah anggota dari sekter raja mayat. Di sekter raja mayat, seniman bela diri yang memurnikan raja mayat dinilai sebagai yang terkuat di level yang sama. Di dunia ini, seniman bela diri tingkat yang sama, mereka yang mampu bersaing dengan orang-orang dari sekter raja mayat sangat sedikit. Ini juga alasan mengapa sekter raja mayat melakukan segala macam kejahatan, namun tetap berdiri tegak hingga hari ini di dalam medan perang. Karena mereka memiliki kekuatan yang melebihi yang lain. Dia adalah pembangkit tenaga listrik sekter raja mayat yang memurnikan raja mayat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-dua tahap awal. Tapi mengapa dia jatuh ke tangan seorang seniman bela diri yang baru saja naik ke level Dewa Surgawi? Bagaimana ini bisa membuat orang tua itu bersedia? Sayangnya, keengganan semacam ini akhirnya berubah menjadi dingin, menjadi desahan terakhir lelaki tua itu. Gemuruh. Di tengah kobaran api, suara gemuruh meledak. Di tengah angin kencang, darah segar berceceran. Senjata energi esensi Wang Chen tenggelam ke dalam tanah yang berantakan. Di depannya ada mayat lelaki tua yang terbelah menjadi dua. Hah, hah, hah. Akhirnya menebas lelaki tua itu, Wang Chen terengah-engah. Gerakan genesis splitting heaven and earth ini menghabiskan terlalu banyak energi Wang Chen. Pengejaran setelahnya bahkan membuat Wang Chen merasa sangat lelah. Namun hasil kemenangannya membuat Wang Chen merasa bersyukur. Pertarungan pertama di tingkat Dewa Surgawi sempurna. Kekuatan tingkat Dewa Surgawi juga membuat Wang Chen benar-benar merasakan angin pembangkit tenaga listrik. Energi tak terbatas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penanaman kembali sembilan kali. Jika ada yang mengatakan bahwa ketika Wang Chen mengkultivasi ulang sembilan kali, dia menyentuh permukaan genesis splitting heaven and earth ketika dia menampilkannya, maka sekarang, setelah melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, Wang Chen menampilkan genesis splitting heaven and earth sekali lagi, dengan dukungan energi yang cukup, Wang Chen sudah dianggap telah mengambil langkah awal menuju ambang batas. Hari ini, genesis splitting heaven and earth, kekuatan yang ditampilkan sudah sangat berbeda dari dulu. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa mengandalkan gerakan ini untuk menembak seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala II? Meskipun ini hanyalah seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala II tahap awal, meskipun ini hanyalah seniman bela diri Sekter Raja Mayat yang kekuatan tempur tubuh utamanya dikenal paling lemah. Terus, gerakan genesis splitting heaven and earth ini juga cukup untuk menampilkan kekuatan yang mengerikan. Paling tidak, Wang Chen dapat memastikan bahwa genesis splitting heaven and earth miliknya dapat menembak seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala pertama manapun. Itu bisa melukai sebagian besar seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala II. Mungkinkah ini masih belum cukup kuat? Mengaum. Di tengah terengah-engahnya, Wang Chen mendengar suara gemuruh. Setelah orang tua dari Sekter Raja Mayat Binasa, Raja Mayat itu juga mengeluarkan raungan putus asa. Bang. Di tengah suara gemuruh, tubuh yang kecewa itu langsung terjatuh ke arah belakang. Krisis Wang Chen telah teratasi sepenuhnya. Seperti yang dipikirkan Wang Chen, dengan membunuh orang-orang dari Sekter Raja Mayat, dia akan bisa membebaskan diri dari bahaya. Sepertinya ini bukan Raja Mayat yang kuat. Itu hanyalah Raja Mayat yang telah dimurnikan sebelumnya. Raja Mayat peringkat awal semacam ini sepenuhnya bergantung pada esensi darah dan jiwa Dewa Tuannya untuk mengendalikan, terhubung dengan kehidupan dan kematian Tuannya. Itu juga karena ini, sekarang orang tua dari Sekter Raja Mayat Binasa, Raja Mayat ini segera berubah menjadi mayat yang sedingin es. Jika aku membiarkan Raja Mayat ini menjadi sempurna dan menggabungkan inti Dewa, aku khawatir setelah kematian lelaki tua itu saat ini, dia akan menjadi gila dan langsung melarikan diri dari tempat ini. Tempat ini akan lepas kendali, bukan. Kemungkinan besar dia akan melancarkan serangan fatal ke arahku. Melihat Raja Mayat di kejauhan yang kehilangan suaranya di tempat ini, baru kemudian Wang Chen melonggarkan kewaspadaan terakhirnya, bergumam dengan ekspresi yang rumit. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini, memperoleh kemenangan, keberuntungan Wang Chen sangat bagus. Pihak lain meremehkan kekuatannya, membiarkan Wang Chen memanfaatkan kelemahan terbesarnya. Raja Mayat pihak lain hanya disempurnakan dan tidak cukup lengkap. Hal ini mengurangi banyak masalah bagi Wang Chen. Kalau tidak, pendirian ini tidak akan semudah itu. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah terengah-engah sejenak, dia langsung melemparkan mayat lelaki tua itu ke medan perang Pulau Shuro. Setelah melemparkan jiwa dewa lelaki tua yang hancur itu ke dalam token 10 ribu hantu, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Hanya tersisa 20 hingga 30 persen energi di tubuhnya. Wang Chen saat ini dalam kondisi lemah. Dia masih tidak tahu apakah ada bahaya tersembunyi di sekitarnya. Dia harus pergi secepat mungkin. Raja Mayat ini, tinggalkan saja, mungkin berguna. Saya harus memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin. Mayat Raja Sekte, bagus sekali, saya harus melakukan perjalanan. Dengan sebuah rencana, Wang Chen langsung melemparkan mayat raja di sisi lain, yang telah kehilangan nyawanya, ke dunia semesta, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Raja Mayat ini telah kehilangan kesadarannya, dia tetaplah Raja Mayat. Bagi orang awam, itu tidak ada gunanya. Namun, bagi banyak orang dari Sekte Raja Mayat, ini mungkin adalah keberadaan yang sangat berharga. Wang Chen tentu saja tidak akan melepaskan Raja Mayat seperti itu dengan mudah. Karena Wang Chen ingin melakukan perjalanan ke Sekte Raja Mayat. 3.345 Sekte Raja Mayat, itu benar, Wang Chen berencana melakukan perjalanan ke tempat itu. Meskipun Sekte Raja Mayat memiliki reputasi buruk di medan perang tertinggi dan itu adalah tempat yang berbahaya bagi Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak punya pilihan selain pergi. Dia menuju ke Sekte Raja Mayat untuk menemukan cara menyelamatkan Han Yuksuan. Han Yuksuan saat ini berada dalam situasi berbahaya. Dia mengandalkan dunia langit dan bumi, peti mati naga penyegel, dan darah segar ramuan raja untuk bertahan hidup. Namun, cara ini tidak bisa bertahan lama. Satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Han Yuksuan adalah dengan mendapatkan hati Kristal Gunung Sainte dan menggunakannya sebagai panduan untuk menghidupkan kembali Han Yuksuan. Sayang sekali Kristal Heart tidak tertinggal di Gunung Sainte. Jelas sekali, itu diambil oleh Holy Lord. Dalam hal ini, tidak mudah bagi Wang Chen untuk mendapatkan Kristal Heart dalam waktu singkat. Jika Wang Chen menghadapi Holy Lord di medan perang tertinggi, dia tidak akan memiliki peluang menang sedikitpun. Adapun Han Yuksuan, jelas dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Dalam hal ini, Wang Chen hanya bisa memikirkan Sekte Raja Mayat. Dari berita yang dia terima dari keluarga San, Sekte Raja Mayat punya metode unik. Jika para ahli dari Sekte Raja Mayat bersedia membantu, tidak akan menjadi masalah untuk membantu Han Yuksuan bertahan lebih lama. Terlebih lagi, jika harta karun utama Sekte Raja Mayat, peti mati yinyang yang diwariskan dari zaman kuno masih ada, Han Yuksuan hanya perlu tinggal di peti mati yinyang dan dia bahkan tidak memerlukan perawatan apapun untuk pulih. Ini adalah alasan utama mengapa Wang Chen pergi ke Sekte Raja Mayat. Namun, mayat raja sebelum dia ini dapat memberikan banyak bantuan kepada Wang Chen. Meskipun ini adalah mayat raja yang tidak lengkap, untuk memurnikan raja mayat seperti itu, berapa harga yang harus dibayar seseorang? Wang Chen tahu. Oleh karena itu, dia percaya bahwa mayat raja ini bisa menjadi metodenya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan lambayan tangannya, dia melemparkan mayat raja ke dunia langit dan bumi. Saat angin bersiul melewati telinganya, sosok Wang Chen bergerak maju dengan cepat. Setelah menyingkirkan raja zombie, Wang Chen menemukan tempat yang aman untuk bercocok tanam selama sehari. Setelah memulihkan energi dan lukanya, dia meninggalkan pegunungan tandus ini. Saat ini, Wang Chen telah tiba di pinggiran pegunungan. Sesampainya di tempat ini, Wang Chen hanya merasakan segala sesuatu dihadapannya tiba-tiba menjadi jelas. Akhirnya meninggalkan pegunungan tandus, hal pertama yang dirasakan Wang Chen adalah energi spiritual yang kaya. Itu benar. Meskipun mereka hanya dipisahkan oleh barisan pegunungan, sisi lain dari barisan pegunungan tersebut adalah dunia yang sama sekali berbeda. Jika sisi lain dari pegunungan itu adalah tanah dengan tulang putih, seperti neraka, maka sisi ini adalah surga. Jika energi di sisi lain pegunungan sangat tandus, maka energi di sini sangatlah kaya. Dengan setiap nafas, Wang Chen merasa segar. Orang-orang dari sekte raja mayat yang muncul di sini berarti sekte raja mayat seharusnya tidak jauh dari sini. Melihat jalan di depannya, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Di mana sekte mayat raja? Wang Chen tidak tahu. Meskipun dia memiliki pemahaman kasar tentang Paramount Battlefield di Klansan. Tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah sebuah pemahaman. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak tahu di mana dia berada. Berbicara tentang menemukan sekte raja mayat. Namun, karena orang-orang dari sekte raja mayat dapat muncul di pegunungan ini, itu berarti sekte raja mayat tidak akan jauh dari sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang dari sekte raja mayat muncul di sini, di medan Perang Paramount, yang membentang ratusan juta mil. Ayo masuk kota dulu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menuju ke arah jalan lebar ini. Begitu dia menemukan kota dan bertemu orang-orang, dia akan tahu di mana sekte raja mayat berada. Dengan sebuah rencana, Wang Chen sekali lagi meningkatkan kecepatannya, menuju ke depan. Kota Wushan. Saat malam tiba, Wang Chen akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Kota Wushan. Ini adalah nama kota tempat Wang Chen berada saat ini. Melihat kota di depannya, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Setelah memasuki Paramount Battlefield selama hampir sebulan, ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat tempat dengan begitu banyak orang berkumpul. Malam tiba, tapi kota itu sepertinya tidak sepi sama sekali. Sebaliknya, di bawah langit malam, kota menjadi semakin ramai. Di jalanan, arus orang tak ada habisnya, dan kebisingan tak henti-hentinya. Dari waktu ke waktu, terlihat sekelompok seniman bela diri lewat. Orang-orang ini cukup kuat. Ada seniman bela diri tingkat Dewa Surgawi, dan ada juga beberapa seniman bela diri tingkat Matahari Murni. Di Paramount Battlefield ini, tidak semua orang adalah Dewa Surgawi. Ada banyak Dewa Surgawi di Paramount Battlefield, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah seniman bela diri di bawah level Dewa Surgawi. Di Paramount Battlefield ini, Dewa Surgawi juga dianggap sebagai ahli terbaik. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak Dewa Surgawi di Paramount Battlefield ini? Melihat seniman bela diri yang lewat, Wang Chen memiliki pemahaman umum tentang Paramount Battlefield ini. Faktanya, untuk sesaat, Wang Chen merasa seolah telah kembali ke kota dosa. Perasaan yang sama, aura yang sama. Di kota ini, ada arus orang yang tak ada habisnya, membuat orang merasa seperti tirani. Itu adalah aura yang muncul dengan hidup di ujung pisau selama bertahun-tahun. Jelas sekali, orang-orang ini bukanlah seniman bela diri biasa. Hei, saudaraku, apakah kamu baru di sini? Saat Wang Chen tenggelam dalam keheningan, dia tiba-tiba mendengar suara menanyakan pertanyaan kepadanya. Suara tiba-tiba ini membuat Wang Chen kembali sadar. Melihat ke sampingnya, dia tidak tahu kapan, tapi sesosok tubuh sudah berdiri di sampingnya. Ini adalah pria yang tampak berusia dua puluhan atau tiga puluhan. Mengenakan seragam seni bela diri sederhana, dia memberikan rasa kompetensi kepada orang-orang. Namun, ketika Wang Chen melihat dengan cermat dan melihat wajah pria ini dengan jelas, tanpa sadar dia menjadi sedikit lebih waspada. Mulut menonjol, pipi monyet, dan mata licik. Orang seperti inilah yang mereka bicarakan. Hei hei, jangan gugup. Di kota Hushan ini, tidak ada yang berani melakukan apapun. Lagi pula, apakah aku, Hushan, orang seperti itu? Kenapa kamu begitu gugup? Merasakan perubahan Wang Chen, pria dengan mulut menonjol dan pipi monyet yang menyebut dirinya Hushan itu mengerutkan bibirnya dan mendengus tidak senang. Hushan. Mendengar nama pria ini, wajah Wang Chen seketika berubah menjadi aneh. Hushan. Hushan. Nama ini tidak buruk. Batuk, batuk, batuk. Om, jika kamu mau, kamu bisa memanggilku Hushan. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, pria itu terbatuk dengan canggung. Saudaraku, apakah kamu baru di sini? Sepertinya Anda tidak tahu aturan kota Hushan. Segera setelah itu, Hushan buru-buru mengganti topik. Di kota Hushan, Anda dapat bersantai tanpa khawatir. Karena di sini, tidak ada yang berani melakukan hal seperti pembunuhan dan perampokan. Jadi, kamu bisa bersantai sekarang. Merasakan Wang Chen masih waspada, Hushan terus berbicara. Kota Hushan. Aturan. Wang Chen menjadi semakin bingung. Tentu saja, Anda datang ke sini untuk menjadi pemburu hadiah, bukan. Anda bahkan tidak mengetahuinya. Sekter Raja Mayat. Kamu tahu. Itu benar. Itu adalah Sekter Raja Mayat. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar betapa kuatnya Sekter Raja Mayat. Tahukah Anda Kota Roh? Kota Roh adalah kota terbesar di Provinsi Ling. Kota Hushan kami adalah kota kecil di bawah Kota Roh. Dan itu secara khusus diatur di Pegunungan Undet. Di sini, ada aturan yang telah ditetapkan. Siapapun yang berani melakukan apapun di sini berarti menyinggung Kota Roh, yang menyinggung Sekter Raja Mayat. Siapa yang berani menantang Sekte Mayat Raja? Melihat wajah Wang Chen yang bingung, pria itu mengerucutkan bibirnya dan mendengus. Berdasarkan penjelasan pria itu, Wang Chen sekarang memiliki gambaran kasar tentang seperti apa Kota Hushan. Ternyata, saat ini, tempat Wang Chen berada adalah Provinsi Ling. Wang Chen telah mengetahui tentang tempat ini ketika dia berada di Klansan. Provinsi Ling adalah salah satu dari enam benua besar di Paramon Battleground. Sekte Mayat Raja adalah sekte terbesar di Provinsi Ling. Dia tidak menyangka akan datang ke tempat seperti ini. Adapun Pegunungan Undet. Mendengar nama ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dingin. Pegunungan Undet ini mengacu pada tanah tulang putih yang pernah dia injak sebelumnya, bukan? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah. Jika Wang Chen tidak jelas tentang tanah tulang putih itu, maka nama Pegunungan Mayat Hidup, Wang Chen pernah mendengarnya sebelumnya. Dikatakan bahwa Pegunungan Undet adalah tempat paling berbahaya di Provinsi Ling. Di dalam Pegunungan Undet, bahaya mengintai di mana-mana. Setiap tahun, jumlah orang yang meninggal di Pegunungan Undet tidak terhitung. Terlebih lagi, Pegunungan Undet ini, jika ditempatkan di seluruh Paramon Battleground, juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah Pegunungan Undet ini terhubung dengan Medan Perang Sura. Dikatakan bahwa di dalam Pegunungan Undet, seseorang kadang-kadang bisa melihat Sura yang ingin menerobos ke Paramon Battleground. Itu adalah Shuro yang sesungguhnya. Bagaimana kekuatan masing-masing Shuro? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu? Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah keluar dari Pegunungan Undet. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memasang ekspresi aneh di wajahnya? Tempat yang pernah dia kunjungi, apakah itu benar-benar Pegunungan Undet? Meskipun dia hampir yakin akan hal ini, Wang Chen masih memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Ini, Pegunungan Undet, aku sering melihat Sura muncul di mana-mana, kan? Wang Chen bertanya pada Hu San. Tentu saja tidak, Anda tidak tahu. Sial, kamu tidak bercanda, kan? Berapa banyak dari kita yang datang ke kota Hu San yang tidak mengetahui tentang Pegunungan Mayat Hidup. Kita semua mencari nafkah di Pegunungan Undet. Setiap hari, bola balik, berapa banyak orang yang memasuki Pegunungan Hantu, berapa banyak orang yang meninggal, dan berapa banyak orang yang kembali. Anda sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Pertanyaan Wang Chen membuat Hu San benar-benar tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, memandang Hu San seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Mencari nafkah, datang dan pergi setiap hari. Namun, Wang Chen tidak memperhatikan sorot mata Hu San. Sorot matanya semakin bingung. Pegunungan Undet sepertinya sangat mirip dengan Pegunungan Undet yang dia tahu. Namun, Pegunungan ini sangat berbeda dari tempat Wang Chen berada selama periode waktu ini. Itu tidak benar. Selama jangka waktu ini, saya tidak bertemu siapapun di Pegunungan. Aku juga tidak menemui bahaya apapun. Wang Chen bergumam, bingung. Inilah yang paling membingungkan Wang Chen. Jika itu benar-benar Pegunungan Undet, maka Wang Chen pasti sudah lama tinggal di sana. Bagaimana dia bisa keluar tanpa cedera? Tidak mungkin dia tidak melihat satu orang pun. Satu-satunya orang yang dia lihat adalah anak buah Tuan Wang. Ini tidak normal. Apa? Apa katamu? Kamu? Kamu bilang Pegunungan Undet. Kamu? Kamu tidak datang dari sana, kan? Hati Wang Chen dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Husan berteriak kaget, seolah-olah dia melihat hantu. Cara dia memandang Wang Chen berubah. 3.346 Apa? Apa katamu? Saat Wang Chen masih tenggelam dalam keraguannya, seruan Husan terdengar di telinganya. Jika Husan memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat orang idiot, maka saat ini, dia sedang menatap Wang Chen dengan bingung. Dalam kegelisahannya, Husan meraih lengan Wang Chen dengan erat. Apa yang salah? Wang Chen bertanya dengan ragu sambil menatap Husan, yang tiba-tiba menjadi gelisah seolah-olah dia melihat hantu. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu gelisah? Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Tempat yang kamu bicarakan, di mana itu? Bukankah itu pegunungan hantu? Itu di sana. Saya telah datang dari sana selama dua hari terakhir, tetapi saya tidak melihat satu orang pun dan tidak menemui bahaya apapun. Wang Chen menambahkan. Meneguk. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Husan menjadi pucat. Dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara dia menelan seteguk air liur. Nak, ikuti aku. Dengan gugup melihat sekeliling, Husan tidak menunggu reaksi Wang Chen. Melihat tidak ada yang memperhatikan mereka, Husan buru-buru menarik Wang Chen dan berbelok ke gang kecil di sampingnya. Berat, apakah kamu yakin menuju ke arah itu? Apakah pegunungan yang Anda sebutkan benar-benar sangat sepi? Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa? Di gang terpencil ini, Husan bertanya dengan hati-hati. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah asal Wang Chen. Bukankah itu arah datangnya Wang Chen? Ada pegunungan di sana, dan ada tanah tulang di sana. Melihat wajah pucat Husan, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia pura-pura bingung. Itu arah sana, saya mendengar bahwa pegunungan hantu penuh dengan bahaya dan peluang. Saya datang ke sini untuk mencari peluang dan menghasilkan uang. Namun, saya tidak menyangka bahwa setelah saya memasuki pegunungan hantu, saya tidak melihat siapapun, juga tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Wajah Wang Chen sederhana dan jujur. Hai. Mendengar konfirmasi Wang Chen, Husan tidak bisa lagi tenang. Dia menghirup udara dingin dan bertanya, apakah? Apakah kamu melihat tanah tulang? Setelah mengatakan itu, Husan membuat isyarat yang berlebihan. Negeri tulang putih. Apakah yang Anda maksud adalah tempat yang dipenuhi tulang? Ya saya lakukan. Betapa menakutkannya, semuanya adalah tulang putih. Saya pikir saya tidak sengaja masuk neraka. Wang Chen berkata dengan rasa takut yang masih ada. Berengsek. Benar saja, itu memang tempat itu. Dasar anak nakal. Dasar anak nakal menantang surga. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, keringat dingin muncul di dahi Husan. Mereka memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat monster. Bukankah itu pegunungan hantu? Wang Chen bertanya. Pegunungan hantu? He he, tentu saja itu gunung hantu. Jika itu bukan pegunungan spektra, maka tidak ada tempat yang bisa dianggap sebagai pegunungan spektra. Bocah, aku tidak tahu apakah aku harus menyebutmu bodoh atau beruntung. Apakah kamu benar-benar tahu kemana kamu pergi? Memutar matanya, Husan perlahan menjadi tenang dan berkata sambil terengah-engah. Pegunungan spektra. Wang Chen terdiam. Itu benar. Itu adalah pegunungan spektra, tapi juga bukan pegunungan spektra. Nak, kamu tahu Lingzu kami, kan? Lingzu? Kenapa disebut Lingzu? Itu karena Lingzu kami adalah kuburan yang sangat besar. Lingzu ada demi makam ini. Adapun yang disebut makam ini, tahukah Anda? Itulah negeri tulang putih yang Anda lihat. Brengsek? Bagaimana bisa itu makam? Ini pada dasarnya adalah neraka. Tahukah kamu dari mana asal tulang putih itu? Tulang putih itu terakumulasi selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa di zaman kuno, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di Medan Perang Sura. Setelah perang itu, jumlah ahli yang tewas di Medan Perang Tertinggi mencapai lebih dari 1 juta. Jumlah orang yang meninggal di suku Shuro juga tidak terhitung banyaknya. Saat itu, mayat-mayat itu semuanya bertumpuk di tanah tulang putih yang Anda lihat. Sejak itu, karena tempat itu kebetulan terhubung dengan Medan Perang Shuro, setiap selesai perang, mayat-mayat akan bertumpuk di sana. Ini adalah pemahaman diam-diam antara suku Shura dan semua orang di Medan Perang Tertinggi. Selama bertahun-tahun, itu berarti jutaan tahun, berapa banyak orang yang dikuburkan di sana. Sial, ini sungguh tak terbayangkan. Dan akumulasi semacam ini akhirnya mengubah tempat itu menjadi neraka. Faktanya, dengan tanah tulang putih sebagai pusatnya, kawasan dalam radius jutaan meter itu berubah menjadi tanah yang menakutkan dan berbahaya. Dan pegunungan spektra muncul karena hal ini. Pegunungan itu adalah penghalang yang digunakan oleh para penggarap maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya untuk menutup tanah tulang dengan kemampuan ilahi mereka. Tahukah Anda bahwa pegunungan spektra terbentang jutaan meter? Hanya dari arah datangnya, radiusnya seratus ribu meter. Itu adalah area terlarang. Tidak ada seorang pun yang mau menginjakan kaki di dalamnya. Melihat Wang Chen masih bingung, Husan menjadi sangat marah. Dia berkata dengan keras, tapi nadanya sangat gelisah. Ketika dia menyebutkan tanah tulang putih, wajahnya dipenuhi ketakutan. Jadi seperti itu. Wang Chen juga tercengang saat melihat Husan, yang penuh emosi dan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa negeri tulang putih yang pernah dia kunjungi akan memiliki latar belakang seperti itu. Lebih penting lagi, dia tidak menyangka bahwa negeri tulang putih itu terhubung dengan medan perang surah yang legendaris. Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Terus, Wang Chen menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Terus, tidakkah kamu tahu bahwa kamu beruntung? Sekarang kamu tahu tempat seperti apa negeri tulang putih itu kan? Baiklah, saya akan memberi tahu Anda mengapa saya mengatakan Anda beruntung. Wang Chen masih bingung. Hal ini membuat Husan ingin memakannya hidup-hidup. Idiot, orang ini benar-benar idiot. Tanah tulang putih, saya katakan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik terkubur di sana. Konsep macam apa itu? Yang kamu lihat pasti lautan tulang yang tak berujung, bukan? Itu benar-benar neraka. Terlebih lagi, pemilik tulang-tulang itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik ketika mereka masih hidup. Seberapa kuatkah obsesi para pembangkit tenaga listrik ini? Seberapa mengerikankah sisa jiwa mereka? Seberapa mengerikan kebencian mereka? Obsesi, kebencian, dan bahkan akumulasi jiwa-jiwa yang tersisa ini akhirnya mengubah negeri tulang putih itu menjadi negeri kematian. Gelombang Badai Roh Mati muncul. Badai Roh Mati itu mendatangkan malapetaka tanpa hambatan. Suatu ketika, sebelum tanah tulang putih itu menjadi kawasan terlarang, dikatakan bahwa sekelompok pembangkit tenaga listrik memasukinya. Namun, mereka menghadapi Badai Roh Mati. Pada akhirnya, tidak satu pun dari lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi yang selamat. Tahukah kamu, itu adalah lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Terlebih lagi, itu hanyalah permulaan. Belakangan, selama ribuan tahun, tidak diketahui berapa banyak seniman bela diri yang tersapu Badai Roh Mati dan Binasa. Terlebih lagi, saat Badai Roh Mati semakin kuat, ia mulai melahap lingkungan sekitar. Tahukah kamu di mana kita berdiri sekarang? Husan berhenti dan menatap Wang Chen sambil bertanya secara misterius. Tempat apa? Jantung Wang Chen berdetak kencang, tapi dia berpura-pura penasaran saat bertanya. Tempat ini dulunya adalah benteng, kota, kota besar. Bisa dibilang tidak kalah dengan Seoul City. Ada jutaan orang di kota ini. Namun, suatu hari, ketika Badai Roh Mati menjadi cukup kuat, ia menyerang tempat ini. Pada akhirnya, bisakah anda bayangkan, kota besar itu rata dengan tanah dalam waktu tujuh hari? Di kota, sepertiga dari jutaan orang terkubur dalam Badai Roh Mati. Jika bukan karena sekelompok pembangkit tenaga listrik muncul pada saat genting dan dengan paksa menekan Badai dengan esensi darah dan nyawa mereka, jutaan orang di kota tidak akan selamat. Tahukah anda betapa mengerikannya Badai Roh Mati? Hilangnya kota itulah yang menarik perhatian seluruh medan perang tertinggi. Pada akhirnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan menggunakan pegunungan hantu sebagai penghalang untuk menekan tanah tulang putih, sehingga Badai Roh Mati tidak dapat keluar dari pegunungan hantu. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke negeri tulang putih dengan gegabuh. Banyak orang yang awalnya tidak percaya. Namun, mereka semua meninggal. Pada akhirnya, bahkan seorang God King pun mati di sana. Baru pada saat itulah semua orang menyadari betapa berbahayanya tempat itu. Setelah itu, tidak ada yang berani masuk ke tempat itu dengan gegabuh. Faktanya, Sekte Mayat Raja juga muncul di Provinsi Ling karena itu. Di satu sisi, aura yang dipancarkan tanah tulang putih adalah sumber daya budidaya terbaik bagi orang-orang dari Sekte Raja Mayat. Di sisi lain, budidaya Sekte Raja Mayat juga bisa menekan tirani negeri tulang putih. Ini juga alasan mengapa Sekte Raja Mayat dibiarkan ada secara terbuka di tempat ini. Namun, meski begitu, efek yang bisa dicapai oleh Sekte Raja Mayat hanyalah pertahanan. Faktanya, pertahanan semacam ini semakin lemah. Badai roh mati di negeri tulang putih dikatakan semakin mengerikan. Sekarang, menurut rumor yang beredar, bahkan jika Dewa Sejati dan Dewa Iblis kembali, mereka tidak akan berani masuk ke tempat itu dengan gegabuh. Husan berkata dengan wajah penuh hormat. Mendengar perkataan Husan, hati Wang Chen bisa dikatakan sedang kacau. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Jadi, beginilah asal mula negeri tulang putih. Jadi, beginilah terjadinya badai roh mati di negeri tulang putih. Jadi, pegunungan itu disebut pegunungan hantu. Sekarang kamu tahu bagaimana caranya merasa takut. Melihat Wang Chen terdiam dan tanpa ekspresi, Husan menarik nafas dalam-dalam dan mendengus. Jadi, kamu sudah tahu sekarang, kan? Betapa berbahayanya tempat yang kamu datangi. Betapa beruntungnya Anda bisa kembali. Husan memandang Wang Chen dengan wajah penuh keterkejutan. Jelas sekali, dia penasaran bagaimana orang ini bisa kembali. Itu tidak benar. Negeri tulang putih sangat berbahaya, dan saya belum pernah melangkah ke dalamnya. Tapi apakah aneh kalau aku kembali dari pegunungan hantu? Bukankah kalian semua yang memasuki pegunungan hantu untuk menghasilkan banyak uang? Wang Chen. Dia memiliki keraguan lagi di hatinya. Apa yang Anda tahu? Tanpa menunggu Wang Chen selesai berbicara, Husan menyelah kata-kata Wang Chen. Baru saja, aku sedang membicarakan tentang negeri tulang putih. Sekarang, izinkan aku memberitahumu tentang pegunungan hantu yang kamu sebutkan. Husan memandang Wang Chen seolah sedang melihat orang idiot. Jelas sekali, menurut Husan, Wang Chen adalah seorang idiot. Orang normal bisa muncul di luar negeri tulang putih. Akankah orang normal pergi ke sana? Oleh karena itu, Wang Chen tidak normal. Orang. Kebetulan orang abnormal itu pergi ke sana dan kembali tanpa cedera. Inilah yang membuat Husan paling tertekan. 3.347 Husan terdiam melihat ketidaktahuan yang ditunjukkan oleh Wang Chen. Aku bertanya-tanya berapa banyak pahala yang telah dikumpulkan bocah terkutuk ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa kembali dengan selamat dari tempat itu? Memang benar tanah tulang disegel. Namun, bagian dari pegunungan spektra tempat kamu berada tidaklah normal. Tahukah Anda mengapa Anda belum bertemu siapapun? Kita harus tahu bahwa prestise pegunungan hantu tak terhitung banyaknya. Namun, itu berasal dari negeri tulang putih. Oleh karena itu, pegunungan spektra sebelum negeri tulang putih juga dikenal sebagai gunung tulang layu. Dengan kata lain, siapapun yang memasuki pegunungan spektra akan berubah menjadi tulang. Tempat itu paling dekat dengan negeri tulang putih, jadi paling terkena dampaknya oleh negeri tulang putih. Terlebih lagi, bukan berarti tidak ada bahaya di sana, karena Raja Surah yang kuat sering muncul di sana. Medan perang di Shuro bisa membuat orang datang untuk membuang mayatnya kapan saja. Jika dia bertemu Raja Surah, dia pasti akan mati. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang dibunuh oleh Raja Surah di sana. Selain itu, bukan berarti tidak ada binatang iblis yang kuat di bagian gunung tulang layu itu. Di sisa pegunungan roh yang berangkat, monster yang ada memiliki kekuatan rata-rata. Paling-paling, mereka berada di alam Dewa Surgawi. Selain itu, hanya ada sedikit monster yang bisa mencapai alam Dewa Surgawi. Namun, bahkan monster terlemah di gunung tulang layu pun adalah monster alam Dewa Surgawi. Faktanya, dikatakan bahwa karena tanah tulang putih, beberapa monster kuat muncul di sana, kekuatan mereka menyaingi Dewa Langit Cakrawala ke-9. Itu hampir mencapai level kereta Raja Dewa. Siapa yang berani memasuki gunung tulang layu dengan gegabuh dengan monster yang menjaganya? Dia hanya mendekati kematian. Nak, keberuntunganmu benar-benar menantang surga. Dia sebenarnya, kembali dari tempat itu tanpa cedera. Bajingan yang beruntung. Berbicara tentang hutan pegunungan yang disebutkan Wang Chen, ekspresi Husan menjadi lebih aneh. Dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Anak di depannya sungguh sangat beruntung. Raja Shuro, setan yang kuat. Setelah mendengar kata-kata Husan, mata Wang Chen membelalak. Kali ini, dia akhirnya memahami sebab dan akibat. Dia akhirnya mengerti mengapa ekspresi Husan begitu aneh ketika dia mendengar bahwa dia datang dari sisi lain. Keberuntungannya memang sangat bagus. Wang Chen harus mengakuinya. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sulit membayangkan jika bukan karena dia cukup beruntung bertemu Raja Shuro atau iblis kuat lainnya, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Sambil bersuka cita, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Wang Chen benar-benar tidak tahu apa yang telah dia lakukan hingga pantas dilempar ke negeri tulang putih tepat setelah tiba di medan perang tertinggi. Ini praktis meminta dia untuk mati. Jika Husan tahu bahwa dia tidak hanya keluar dari gunung tulang layu, tetapi juga keluar dari tanah tulang, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Wang Chen semakin penasaran dengan seperti apa ekspresi Husan jika dia tahu bahwa bahaya terbesar di negeri tulang bukanlah badai netro, melainkan raksasa misterius yang tak tertandingi. Dia mungkin tidak akan mengagumi keberuntungannya yang menantang surga, bukan? Husan mungkin akan bersujud karena kagum. Penampilanku di negeri tulang putih sungguh luar biasa. Sepertinya itu ada hubungannya dengan ilusi yang kulihat saat aku memasuki medan perang tertinggi. Namun, siapakah raksasa dalam ilusi itu? Mengapa dia membimbingku ke sana? Apakah raksasa di negeri tulang putih itu ahli dalam ilusi? Kenapa dia jatuh? Mengapa dia menjadi penjaga negeri tulang putih? Apa aura pemanggilan familiar di inti tanah tulang putih? Di tengah ketakutan yang masih ada, alis Wang Chen berkerut erat. Begitu dia memasuki medan perang tertinggi, Wang Chen menyadari bahwa dia sebenarnya telah tenggelam dalam awan keraguan. Dan yang membuat Wang Chen pusing adalah dia tahu dengan jelas bahwa jika dia bisa memasuki inti tanah tulang putih dan menemukan lokasi aura familiar itu, dia mungkin bisa menyelesaikan semua keraguannya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Karena Wang Chen saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Seperti yang dikatakan Husan, Kali ini, Wang Chen mampu keluar dari negeri tulang putih dan gunung tulang layu hidup-hidup. Ini sudah merupakan pencapaian besar bagi banyak orang. Ini karena keberuntungan Wang Chen sangat menantang. Dan membiarkan Wang Chen mengambil risiko lagi. Wang Chen yakin dia tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi. Faktanya, ada kemungkinan 80% hingga 90% dia akan mati di sana. Belum lagi keberadaan sang raksasa, belum lagi keberadaan badai roh mati. Fakta bahwa monster di gunung tulang kering tidak muncul karena alasan tertentu sudah cukup untuk menempatkan Wang Chen dalam situasi putus asa. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi lebih diam. Nak, ada apa denganmu? Apakah Anda takut karena akal sehat Anda? Melihat Wang Chen, yang terdiam dan belum pulih dari keterkejutannya, Husan berteriak keras. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen tidak menentu, dan dia tampak kesurupan. Ini hanya membuat Husan berpikir bahwa Wang Chen takut dengan kata-katanya. Hmm, tidak. Sadar kembali, Wang Chen tersenyum pahit. Mengapa kamu mencariku? Segera setelah itu, Wang Chen bertanya langsung. Perasaan yang diberikan Husan kepada Wang Chen adalah bahwa dia tidak sederhana. Agar orang seperti ini tiba-tiba datang mencarinya, pasti ada motif tersembunyi. Wang Chen ingin melihat apa yang diinginkan Husan ini. Hei hei, aku tahu kamu baru di sini, jadi aku ingin bekerja sama denganmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Husan tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Bekerja sama? Kerja sama apa? Wajah Wang Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Husan ingin bekerja sama dengannya. Apa yang dia inginkan? Wang Chen secara tidak sadar menjadi berhati-hati. Jangan khawatir, ini kabar baik. Kabar yang sangat bagus. Merasakan kegugupan Wang Chen, Husan melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara rendah, Nak, sepertinya kamu baru di kota Praja Wushan dan tidak tahu situasi di sini, kan? Baru-baru ini, banyak ahli berkumpul di tempat ini. Alasannya adalah sebulan yang lalu, sekelompok praktisi terkenal memasuki pegunungan mayat hidup. Namun, setengah bulan yang lalu, lima praktisi memasuki pegunungan mayat hidup. Pada akhirnya hanya satu yang kembali, sedangkan empat lainnya meninggal. Orang yang kembali terluka parah, tetapi dia mengungkapkan berita yang menggemparkan. Mereka menemukan peninggalan purba kala. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, kemungkinan besar itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh God King yang sangat kuat. Saat ini, banyak praktisi kuat sedang bersiap untuk melakukan penyelidikan. Aku butuh teman. Bagaimana dengan itu? Bekerja sama dengan kami. Masukkan relik bersama-sama. Di dalam relik tersebut, pasti akan ada peluang yang tak terhitung jumlahnya. Pada waktu itu, melihat Wang Chen, wajah Husan dipenuhi kegembiraan saat dia mengatakan ini. Namun, kilatan cahaya di matanya tidak luput dari pandangan Wang Chen. Peninggalan. Lupakan saja, aku terlalu lemah. Saya tidak akan memperjuangkannya. Memutar matanya, Wang Chen berkata dengan ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya. Peninggalan. Ketika pertama kali mendengar berita ini, hati Wang Chen gemetar. Peninggalan yang ditinggalkan oleh God King yang kuat, dan peninggalan primordial. Hal ini menyebabkan Wang Chen tergoda. Namun, kilatan cahaya di mata Husan membuat Wang Chen memilih untuk menolak. Jika memang ada pembukaan relik, Wang Chen tentu saja akan pergi sendiri. Mengapa dia bekerja sama dengan Husan? Orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Bekerja sama dengannya tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Saat itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Apa? Anda tidak akan. Mendengar perkataan Wang Chen, mata Husan membelalak. Jangan. Ini adalah peninggalan God King primordial. Saudaraku, pikirkan baik-baik. Itu adalah peninggalan God King primordial. Jarang melihatnya dalam seribu tahun. Saya bahkan menerima kabar bahwa God King ini kemungkinan besar hampir menyentuh batasnya. Bagaimana serangan yang ditinggalkan oleh orang seperti itu bisa menjadi hal biasa. Tempat itu dikatakan sebagai tempat budidaya God King itu. Pasti ada peluang dan harta tak terbatas di dalamnya. Bagaimana kamu bisa menyerah? Husan buru-buru menjelaskan kepada Wang Chen. Karena reliknya sangat bagus, kamu bisa pergi sendiri. Mengapa menyeretku? Wang Chen bertanya. Kamu tidak tahu tentang ini. Kali ini, ada banyak praktisi kuat yang memperjuangkan relik tersebut. Saya tidak cukup kuat, jadi tentu saja saya harus mencari bantuan. Husan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tapi aku ingin pergi ke Sekte Raja Mayat. Wang Chen mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Wang Chen memang benar. Sekte Raja Mayat adalah hal yang menjadi perhatian Wang Chen. Ada pun peninggalan God King primordial. Jangan bicara apakah itu benar atau tidak. Bahkan jika ada peninggalan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa bersaing dengan para ahli di medan perang tertinggi dengan kekuatannya saat ini. Belum lagi orang seperti Husan. Sekte Raja Mayat. Itu hebat. Peninggalan itu berada dalam wilayah Sekte Raja Mayat. Jaraknya hanya 100 mil dari Sekte Raja Mayat. Apakah Anda akan pergi ke Sekte Mayat Raja untuk bergabung dengan mereka? Saudaraku, izinkan aku memberitahumu. Jika itu masalahnya, semakin banyak alasan bagi Anda untuk pergi ke relik tersebut. Sekte Mayat Raja adalah Sekte nomor satu di Provinsi Ling. Bahkan di Paramount Battlefield, itu terkenal. Meskipun reputasinya tidak bagus, ada banyak orang yang ingin bergabung dengan Sekte Mayat Raja. Berapa banyak orang yang bisa masuk ke Sekte Raja Mayat selama seleksi setiap tahun? Kali ini berbeda. Munculnya peninggalan ini, mayat Raja Sekte juga akan berpartisipasi dalam kontes. Menurut kata-kata pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri kembali, di dalam peninggalan primordial, ada rumput penyerap roh. Dan rumput penyerap roh itulah yang paling dibutuhkan oleh Sekte Raja Mayat. Bagi Sekte Raja Mayat, sebatang rumput penyerap roh tidak kalah dengan harta karun. Sekte Mayat Raja membutuhkan bantuan rumput penyerap roh untuk menyempurnakan Sekte Raja Mayat. Sekte Mayat Raja menyebarkan berita bahwa jika seseorang dapat memperoleh rumput penyerap roh dan menyerahkannya kepada Sekte Raja Mayat, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki Sekte Raja Mayat. Jika kamu bisa mendapatkan rumput penyerap roh, bukankah itu? Mata Husan berkedip saat dia melihat Wang Chen dan buru-buru menjelaskan. Rumput penyerap roh. Mendengar kata-kata Husan, hati Wang Chen tiba-tiba bergetar. Hal ini, Wang Chen tahu. Rumput penyerap roh adalah sejenis rumput beracun yang mengincar jiwa seniman bela diri. Begitu seorang seniman bela diri diracuni oleh rumput penyerap roh, jiwanya secara bertahap akan kehilangan kendali, dan kesadarannya secara bertahap akan kabur. Dan selama proses ini, ini juga merupakan waktu terbaik bagi orang-orang dari Sekte Raja Mayat untuk menyaring orang yang diracuni menjadi Raja Mayat. Dengan bantuan rumput penyerap roh, Sekte Raja Mayat dapat menyempurnakan pembangkit tenaga listrik menjadi boneka untuk mendengarkan perintah mereka. Ditambah dengan beberapa sumber daya yang berharga, itu bahkan bisa mengubah pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang cukup menjadi Raja Mayat. Barang ini memang merupakan barang berharga bagi orang-orang dari Sekte Raja Mayat. Khusus untuk memurnikan Raja Mayat, item ini sangat diperlukan. Sayangnya item ini agak langka. Ia hanya akan tumbuh di tempat yang sangat yin, dan membutuhkan kiroh mati yang cukup untuk memberi nutrisi agar dapat tumbuh dengan baik. Dia tidak menyangka peninggalan Purbakala benar-benar memiliki benda ini. Hal ini membuat Wang Chen tercengang. Namun, apa yang membuat Wang Chen benar-benar tersentuh bukanlah rumput penyerap roh, melainkan bunga penyerap roh. Rumput penyerap roh tumbuh selama 100 tahun dan mekar selama 100 tahun. Setiap bunga penyerap roh memiliki efek kuat dalam menekan jiwa. Hanya saja, berbeda dengan rumput penyerap roh yang mengandung racun mematikan, bunga penyerap roh dapat menyehatkan jiwa, menstabilkan jiwa, dan menyucikan jiwa. Ini juga merupakan tanaman yang sangat berharga bagi seniman bela diri. Lebih penting lagi, bunga penyerap roh memiliki efek unik, membangkitkan jiwa. Efek ini tidak begitu berarti bagi banyak seniman bela diri. Namun, itu sangat berbeda dengan Wang Chen. Karena Wang Chen membutuhkan barang ini. Kali ini, bukankah Wang Chen menuju ke sekte raja mayat untuk Han Yuksuan? Dan bunga penyerap roh ini juga memiliki pengaruh yang besar pada Han Yuksuan. Saat ini, Han Yuksuan terluka parah dan diambang kematian. Darah raja pengobatan tergantung pada hidupnya, dan peti mati penyegel naga serta dunia langit dan bumi menjaga nafas terakhirnya. Namun, jiwa Han Yuksuan secara bertahap menjadi kabur dan bergejolak. Jika dia bisa mendapatkan bantuan bunga penyerap roh, situasi Han Yuksuan akan jauh lebih baik. Paling tidak, dia bisa bertahan lebih lama. Dan di sekte raja mayat, pil obat yang dapat membantu Han Yuksuan memperpanjang hidupnya disempurnakan dengan bunga penyerap roh sebagai bahan utamanya. Kali ini, tujuan utama Wang Chen pergi ke sekte raja mayat adalah untuk mendapatkan pil obat dan menemukan orang-orang sekte raja mayat yang kuat untuk menggunakan cara khusus untuk melengkapi pil obat guna mempertahankan kehidupan Han Yuksuan. Tentu saja, jika dia bisa meminjam peti mati Yin Yang, tentu saja itu adalah tujuan utamanya. Sayangnya, kemungkinan ini tidak besar. Dengan demikian, bisa dibayangkan bagaimana berita tentang bunga penyerap roh menggerakkan Wang Chen. Ini dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. 3.348 Mendapatkan berita tentang soul grasping grass benar-benar tidak terduga. Ini membuat Wang Chen sangat menginginkan sesuatu. Bagaimana? Mari bergandengan tangan. Saya bahkan menemukan tiga teman. Kami berlima bergandengan tangan, kami pasti bisa mendapatkan sesuatu. Dan Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki sekte raja mayat. Mendeteksi sedikit ekspresi tergerak di wajah Wang Chen, Husan buru-buru berkata. Kapan kita berangkat? Mendengar pertanyaan Husan, Wang Chen merenung sejenak dan bertanya. Besok pagi, melihat Wang Chen menyetujui undangannya, Husan memasang ekspresi bersemangat di wajahnya. Beberapa hari ini, sekte raja mayat secara bertahap telah mengambil alih reruntuhan kuno itu. Tapi, mayat raja sekte tidak bisa menelan reruntuhan itu. Pembangkit tenaga listrik dari semua sisi bergegas mendekat. Jika mayat raja sekte memakannya sendirian, itu akan menimbulkan kemarahan publik. Oleh karena itu, sekte raja mayat setuju untuk memasuki reruntuhan kuno bersama dengan sekelompok pembangkit tenaga listrik lusa. Bagus. Berangkat besok. Waktu semakin mendesak, Wang Chen tidak lagi menolak, langsung menyetujui ajakan Husan. Mendengar perkataan Wang Chen, Husan akhirnya menghela nafas panjang. Haha bagus. Memang orang yang pintar. Haha. Kalau begitu saya berharap kita mendapat keuntungan besar sebelumnya. Ayo. Aku akan membawamu ke penginapan kami. Ada juga tiga teman kita di sana. Anda mengenal mereka. Besok pagi, kami akan berangkat. Pada saat itu, kita akan menjadi teman. Sambil melingkarkan lengannya di bahu Wang Chen, Husan berkata sambil tersenyum lebar. Ketika alasannya jatuh, dia membawa Wang Chen ke dalam kota Husan, ke penginapan mereka. Sebuah penginapan, ini adalah penginapan Wang Chen. Di bawah kepemimpinan Husan, Wang Chen menetap di sini dengan sangat cepat. Di dalam ruangan, menetap langit malam, ekspresi Wang Chen serius. Reruntuhan kuno. Ini mungkin tidak sederhana. Memikirkan informasi dan petunjuk yang dia pelajari, alis Wang Chen berkerut erat. Husan pasti punya skema. Ini sama sekali tidak sesederhana mencari pembantu. Kekuatan orang ini tidaklah lemah. Dia pasti sudah lama melangkah ke alam Dewa Surgawi. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Dewa Langit Cakrawala kedua. Saya khawatir dia memiliki niat buruk. Tiga orang lainnya, satu adalah Dewa Langit Cakrawala pertama, dua lainnya, satu adalah yang murni yang telah mencapai kesempurnaan, yang lainnya memiliki kekuatan yang murni yang lima kali diolah kembali. Seniman bela diri yang telah melangkah ke alam Dewa Surgawi jelas memiliki motif tersembunyi. Saya masih harus berhati-hati dalam perjalanan kereruntuhan purba ini. Mengambil napas dalam-dalam, Husan, ketiga temannya, dan Wang Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Benar sekali, masalah ini penuh dengan misteri. Ada yang tidak beres dengan Husan yang tiba-tiba mencarinya. Hanya mencari teman, Wang Chen tidak akan mempercayainya. Selain itu, setelah melihat tiga rekan lainnya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa seniman bela diri yang telah melangkah ke alam ilahi juga memiliki motif tersembunyi. Pada saat itu, niat membunuh tersembunyi yang terlintas tidak luput dari perhatian Wang Chen. Saya harap Anda tidak akan memainkan trik apapun. Jika Anda tidak berperasaan, jangan salahkan saya karena tidak adil. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin saat Wang Chen bergumam dengan wajah muram. Tidak peduli trik apapun yang ingin dimainkan Husan dan yang lainnya, Wang Chen tidak akan membiarkan mereka berhasil. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan pada saat itu, apa yang harus ditakutkan Wang Chen? Puncak Cakrawala pertama Inilah kekuatan saya saat ini. Sayang sekali kesempatan keberuntungan itu diganggu oleh orang dari sekter Raja Mayat itu. Kalau tidak, saya sudah melangkah ke alam Cakrawala kedua. Membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, merasakan kekuatannya saat ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, masalahnya tidak besar. Berkultivasi kembali sembilan kali tidaklah sesederhana hanya melangkah ke jalur Raja Ilahi. Orang biasa yang berkultivasi ulang sembilan kali, jika mengabaikan segalanya, setelah melangkah ke alam Dewa Langit, menyerbu ke alam Dewa Langit Cakrawala kedua, bahkan Cakrawala ketiga pun tidak menjadi masalah. Aku hanya menekan kekuatanku. Melangkah ke alam Dewa Langit Cakrawala kedua. Ini malam ini. Meskipun dia sangat menyesal di dalam hatinya karena kesempatan keberuntungan itu diganggu oleh pembangkit tenaga listrik sekter Raja Mayat, Wang Chen tidak mengeluarkan hatinya. Bagi seniman bela diri biasa, mungkin ingin naik level di alam Dewa Surgawi sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi Wang Chen berbeda. Berkultivasi kembali sembilan kali dan melangkah ke alam Dewa Surgawi, ini awalnya ditakdirkan agar Wang Chen menjadi penuh momentum. Jika bukan karena Wang Chen dengan sengaja menekannya, dia tidak akan memiliki masalah sedikit pun untuk masuk ke alam Dewa Surgawi Cakrawala kedua sekaligus. Hanya saja karena dia memadatkan inti ilahi yang sangat kuat, karena dia harus meletakkan fondasi yang kokoh, itulah sebabnya Wang Chen akan memiliki kekuatannya saat ini. Awalnya, kesempatan keberuntungan itu dapat membantu Wang Chen masuk ke jajaran Cakrawala kedua dengan sempurna. Tapi itu hancur. Kehilangan kesempatan itu memang sangat disayangkan. Tapi, jika Wang Chen mau, dia bisa sepenuhnya mengandalkan energinya yang tak terbatas saat ini untuk menyerang alam Cakrawala kedua. Mengolah kembali fondasi sembilan kali, jiwa ilahi yang kuat, tingkat alam hati, semuanya ditakdirkan bahwa Wang Chen memiliki kemampuan untuk melangkah ke alam Cakrawala kedua. Hanya saja dibandingkan dengan melangkah dengan sempurna, ada sedikit penyesalan. Itu karena jika Wang Chen bisa melangkah ke dalamnya dengan sempurna, dia mungkin bisa memahami rasa ilahi yang baru selama langkah sempurna itu. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli lagi. Di dalam reruntuhan purba, bahaya ada di mana-mana. Wang Chen membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk membuka jalan. Apalagi bekerja sama dengan orang seperti Husan. Kekuatan Husan setidaknya setinggi Cakrawala kedua. Jika Wang Chen ingin tidak memberi Husan kesempatan sedikitpun, dia harus menghancurkannya dalam hal kekuatan. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Di dalam ruangan, setelah menyiapkan beberapa pertahanan formasi susunan sederhana, Wang Chen langsung masuk ke dalam dunia semesta, bersiap untuk menyerang ketinggian Cakrawala kedua. Meskipun memasuki dunia semesta dari sisi ini pasti akan mendapat masalah, Wang Chen tidak terlalu peduli. Bai Jiang, bantu lindungi aku. Sambil berpikir, Wang Chen memanggil Raja Kalajengking Bai Jiang. Mengikuti pemikiran Wang Chen, Raja Kalajengking Bai Jiang muncul di samping Wang Chen. Karena kontrak tersebut, Raja Kalajengking Bai Jiang secara paksa dibawa ke medan perang tertinggi oleh Wang Chen. Kali ini, tidak banyak orang dari keluarga Wang yang memasuki medan perang tertinggi. Wang Chen dan Wang Yan hanyalah dua di antaranya. Yosin Yan, Kuang Ren, Han Tian, Black Robe, dan bahkan Dongfang Niu Hao semuanya tertinggal di medan perang tertinggi. Dalam beberapa tahun ke depan, mereka akan memasuki medan perang tertinggi satu demi satu. Namun, Bai Jiang berbeda. Di satu sisi, karena kontrak, Bai Jiang tidak bisa bertahan di medan perang. Di sisi lain, Wang Chen seringkali membutuhkan seorang penolong di sisinya. Bai Jiang jelas merupakan pilihan terbaik. Kekuatanmu sepertinya meningkat lagi. Melihat Bai Jiang yang berdiri di depannya, Wang Chen mengangkat alisnya dan bertanya. Tujuh budidaya ulang menuju kesempurnaan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Bai Jiang mengungkapkan sedikit senyuman. Inilah kekuatan Bai Jiang saat ini. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan sumber daya dalam jumlah besar dan periode budidaya yang panjang di kuali langit dan bumi, kekuatan Bai Jiang telah membuat lompatan besar. Bakat binatang purba ditampilkan dengan jelas, dan kecepatan peningkatan Bai Jiang bahkan memalukan. Ini juga merupakan kemampuan lain yang dimiliki binatang iblis dan binatang iblis. Dalam keadaan normal, peningkatan binatang iblis dan binatang iblis sangat lambat dibandingkan dengan manusia. Namun, jika mereka memiliki bakat yang kuat dan sumber daya yang memadai, seringkali kecepatan peningkatan mereka tidak akan kalah dengan manusia jenius, atau bahkan lebih kuat. Raja Kalajengking tidak diragukan lagi adalah orang seperti itu. 7 Budidaya Ulang Bagus! Saya yakin dengan sumber daya yang memadai, tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk masuk ke dalam jajaran 9 Budidaya Ulang. Setelah ini, saya akan membiarkan Anda memasuki dunia langit dan bumi dan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Jalan untuk menjadi Raja Dewa. Wang Chen berkata langsung setelah mengetahui situasi Raja Kalajengking. 7 Budidaya Ulang menuju kesempurnaan. Hanya ada 2 alam besar lagi dari 9 Budidaya Ulang. Dengan bakat dan garis keturunan binatang purba, jika ditambah dengan sumber daya yang memadai, dengan dukungan dunia langit dan bumi, mungkin tidak memerlukan banyak waktu dan dia dapat melintasi 2 alam ini. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Raja Kalajengking. Bantu lindungi aku, aku ingin menerobos ke Dewa Langit Cakrawala II. Segera setelah itu, setelah percakapan singkat, Wang Chen berkata langsung kepada Raja Kalajengking. Dengan beberapa formasi susunan sederhana yang dia buat dan Raja Kalajengking yang menjaganya, Wang Chen dapat memasuki dunia langit dan bumi dengan ketenangan pikiran untuk menerobos. Waktu satu malam, di dunia langit dan bumi, setara dengan setidaknya 5 hingga 6 hari. Ini seharusnya cukup. Setelah menjelaskan semuanya, Wang Chen memanggil inkarnasinya dan mengkloningnya lagi untuk berjaga bersama Raja Kalajengking. Saat itulah sosoknya berkedip, menghilang dari ruangan. Reruntuhan Purba Huhu, kali ini, aku bertekad untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja itu. Rumput penggenggam jiwa, aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Bisa mendapat kesempatan untuk masuk ke sekter Raja Mayat juga cukup bagus bagiku. Senang rasanya menghindari kejaran orang-orang itu. Bahkan di sekter Raja Mayat, jika saya bisa mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, bukanlah hal yang mustahil untuk memurnikan Raja Mayat yang kuat. Pada saat itu, kekuatanku akan sangat berbeda. Ketika Wang Chen memasuki dunia langit dan bumi untuk berkultivasi, di dalam ruangan lain, wajah Huhu San menunjukkan sedikit ekspresi fanatik saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Terutama memikirkan kemampuan rumput penggenggam jiwa dan kondisi yang ditawarkan oleh sekter Raja Mayat, hal ini membuat Huhu San dipenuhi dengan keinginan. Terhadap Raja Mayat Sekter Raja Mayat, Huhu San sudah lama mendambakannya. Kini, kesempatan itu akhirnya ada di hadapannya. Namun, anak kecil yang kutemui hari ini sepertinya agak tidak biasa. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Untuk dapat keluar dari situasi tanpa harapan itu, dia harus memiliki harta karun tertinggi dalam dirinya. Segera setelah itu, memikirkan Wang Chen, mata Huhu San semakin berkedip. Dia terkadang mengerutkan kening dan terkadang tersenyum dingin, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Meskipun Wang Chen selalu memperlihatkan ekspresi jujur di depan Huhu San, menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, Huhu San masih merasakan ada yang tidak beres. Dia bisa merasakan bahwa Wang Chen sepertinya menyembunyikan suatu rahasia besar, dan ini membangkitkan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya pada Huhu San. Namun, sayang sekali, tidak peduli harta apapun yang kamu miliki, kamu akan menjadi mangsaku. Reruntuhan primordial akan menjadi kuburan Anda. Empat orang bodoh, kalian semua akan menjadi batu loncatan di jalur kultifasi saya. Senyuman dingin Huhu San perlahan melebar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Memikirkan Wang Chen, memikirkan tiga rekan lainnya yang telah dia ikat, dan memikirkan rencana yang dia miliki kali ini, wajah Huhu San dipenuhi dengan kegembiraan. Itu benar. Seperti dugaan Wang Chen, Huhu San memiliki motif tersembunyi. Apa yang disebut aliansi dengan Wang Chen dan yang lainnya hanyalah kebohongan Huhu San. 3349 Gemuruh Di dalam dunia semesta yang masih tampak agak berantakan, angin kencang berkecamuk sembarangan saat ini. Hah, hah, raungan serangkaian angin kencang mirip dengan jeritan setan, membuat orang bergidik tanpa kedinginan. Di tengah dunia semesta, angin puyuh menghubungkan langit dan bumi, menderu di dunia ini. Gemuruh Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar. Angin puyuh yang menghubungkan langit dan bumi itu tiba-tiba berhenti sejenak. Detik berikutnya, cahaya merah yang kuat meletus dari dalam keluar, langsung meledakan angin puyuh yang menghubungkan langit dan bumi menjadi berkeping-keping. Setelah angin puyuh menghilang, di antara langit dan bumi yang ganas, sesosok tubuh perlahan-lahan muncul. Berdiri di tengah angin kencang yang kacau, sosok itu mirip gunung, kokoh seperti batu besar, mengjulang tinggi dan tak bergerak. Wang Chen. Benar sekali, sosok ini, selain Wang Chen, siapakah itu? Pada saat ini, Wang Chen yang berdiri di antara langit dan bumi tampaknya menjadi penguasa bentangan langit dan bumi ini. Dia berdiri di sana dengan tenang, tapi tetap menjadi inti dunia ini. Hingga lama sekali, angin kencang berangsur-angsur meredah. Sosok Wang Chen bahkan muncul di tempat ini. Hah! Menghembuskan napas panjang, Wang Chen menarik kembali tangan yang sebelumnya meledak ke depan. Dewa Langit Cakrawala Kedua. Kesuksesan. Dewa Langit Cakrawala Kedua. Benar sekali, Wang Chen saat ini sudah melangkah ke alam Dewa Surgawi Cakrawala Kedua. Ini sudah hari kelima sejak Wang Chen memasuki dunia semesta. Waktu lima hari, Wang Chen bisa dikatakan tidak menyianyiakan satu menit atau detik pun. Dalam lima hari ini, Wang Chen memobilisasi energi kuat di dalam tubuhnya, melancarkan serangan demi serangan menuju alam Dewa Langit Cakrawala Kedua. Akhirnya, setelah serangan ketiga, ambang batas Dewa Langit Cakrawala Kedua terbuka. Ini adalah beberapa dunia yang lebih luas. Wang Chen dapat merasakan energinya sepertinya berlipat ganda. Kekuatan yang sangat kuat, di alam Dewa Surgawi, setiap surga tampak seperti dunia yang benar-benar baru. Ternyata saya masih meremehkan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Sebelumnya, ketika saya berada di puncak lapisan surgawi pertama, saya yakin bahwa saya tidak akan takut pada orang-orang di lapisan surgawi kedua. Namun kini, nampaknya kekuatan surga kedua tidak selemah yang kukira. Biarpun aku, yang berada di puncak surga pertama, menggunakan seluruh kekuatanku, masih sulit bagiku untuk mengalahkan prajurit biasa di puncak surga kedua. Perbedaan satu alam seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, setelah masuk ke dalam jajaran lapisan surgawi kedua, dengan kecakapan bertarung saya, saya sudah tak terkalahkan dalam lapisan surgawi kedua. Itu cukup untuk melawan seniman bela diri surga ketiga tahap awal. Dari lapisan surgawi pertama hingga lapisan surgawi kedua, rasanya seperti dua dunia yang sangat berbeda. Terobosan ini, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam dewa surgawi. Sayangnya, saya belum memahami kedalaman dao surga, dan saya belum memahami kemampuan ilahi yang benar-benar baru. Ini adalah satu-satunya penyesalan yang ditinggalkan oleh terobosan Wang Chen. Jika kesempatan itu tidak diganggu oleh sekter raja mayat, dan dia secara alami masuk ke jajaran surga kedua, situasinya akan sangat berbeda, bukan? Hal ini membuat Wang Chen tanpa sadar menghela nafas. Hanya dengan benar-benar menyelesaikan terobosan ke alam dewa surgawi, Wang Chen tahu betapa berharganya setiap terobosan bagi seniman bela diri tingkat dewa surgawi. Meskipun Wang Chen memenuhi persyaratan pengisian ke surga kedua dalam semua aspek, dalam proses pengisian, berapa banyak masalah yang dia temui, berapa banyak bahaya yang ada, hanya Wang Chen sendiri yang jelas. Namun, semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, energi yang mirip dengan gemuruh laut di dalam tubuhnya membuat suasana hati Wang Chen menjadi ceria sekali lagi. Dengan kekuatan seperti itu, aku tidak perlu takut pada Husan. Memikirkan Husan yang menyembunyikan motif tersembunyi dan pria kekar dewa surgawi cakrawala pertama, cahaya dingin berkedip di mata Wang Chen. Semoga kedua orang itu tidak melakukan tindakan yang tidak bijaksana. Kalau tidak, mengapa Wang Chen bersikap sopan terhadap mereka. Waktunya keluar, dunia semesta ini, karena saya masuk ke alam dewa surgawi, sudah mengalami defisit besar sejak awal. Kali ini, serangan paksa terhadap alam dewa surgawi cakrawala kedua hampir membuat dunia ini runtuh. Sepertinya tanpa satu atau dua bulan, akan sulit bagiku untuk memobilisasi dunia semesta. Melihat pemandangan dunia semesta saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Menyerang alam dewa langit cakrawala kedua kali ini, dia tidak punya pilihan. Jika tidak, Wang Chen pasti tidak akan dengan paksa pergi dan mengeluarkan energi dunia semesta saat ini. Terobosan kali ini hampir membuat dunia semesta runtuh. Memikirkan hal itu, saat ini, Wang Chen masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika dunia semesta runtuh, kuali semesta pasti akan runtuh. Ini bagi Wang Chen, seberapa besar kerugiannya. Tidak berani membayangkan. Untungnya, dunia semesta tetap bertahan pada akhirnya. Namun, tenaganya hampir habis. Saat ini, ia hanya bisa mempertahankan keberadaan dunia yang terfragmentasi. Ingin membiarkan dunia semesta pulih. Itu membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Satu hingga dua bulan bahkan merupakan perkiraan konservatif Wang Chen. Ini juga menjadi penyesalan yang tertinggal di hati Wang Chen setelah menerobos. Namun, akhirnya masih ada peluang untuk menebusnya. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia keluar dari dunia semesta. Lima hari di dunia semesta, ditempatkan di dunia luar, kira-kira waktu satu malam telah berlalu. Mungkin sudah mencapai waktu yang disepakati untuk berangkat bersama Husan. Wang Chen tidak ingin membiarkan Husan mendeteksi sesuatu yang salah, bahkan membiarkan Husan menemukan keberadaan kuali semesta. Oleh karena itu, Wang Chen tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Haha, saudara Yan Chen, tidak bertemu selama satu malam, kultifasimu sepertinya mengalami kemajuan. Di dalam sebuah penginapan, ketika mereka berkumpul sesuai waktu yang disepakati, menatap Wang Chen, mata Husan tidak bisa menahan kilauan cahaya terang, wajahnya penuh kejutan. Tidak melihat selama satu malam, aura Wang Chen mengalami perubahan. Benar sekali, setiap kemajuan di alam Dewa Surgawi merupakan transformasi menjadi seniman bela diri. Masuk ke jajaran Dewa Langit Cakrawala kedua dari Dewa Langit Cakrawala pertama, Wang Chen bisa dikatakan telah mengalami perubahan yang indah. Auranya menjadi semakin transcendent, auranya juga menjadi semakin fana. Meskipun setelah melangkah ke Dewa Langit Cakrawala kedua, Wang Chen sudah menyembunyikan dan menekan perubahannya. Tapi dia baru saja menerobos. Tidak mungkin menyembunyikannya dengan sempurna. Oleh karena itu, beberapa kelainan yang tertinggal masih terdeteksi oleh Husan. Melihat Wang Chen saat ini, Husan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah orang ini berhasil menerobos? Perubahan aura dan temperamennya tidak terlihat jelas. Tapi Wang Chen memberi orang perasaan tanpa bentuk. Jika perasaan yang diberikan Wang Chen kepada orang-orang kemarin adalah jujur dan bodoh, maka hari ini, Wang Chen memiliki jejak aura transcendent tambahan. Perubahan yang tak terlukiskan di mata Wang Chen juga terdeteksi oleh perhatian Husan. Ini jelas merupakan perwujudan kemajuan kultivasi. Jika bukan karena Wang Chen berada di dalam penginapan ini tadi malam, jika bukan karena tidak mendeteksi gelombang udara yang sangat besar, Husan mungkin dapat menyimpulkan bahwa Wang Chen telah membuat terobosan besar. Lebih jauh lagi, itu mungkin merupakan terobosan tingkat Dewa Surgawi. Sayang sekali dunia semesta Wang Chen menyembunyikan aura ini. Itulah mengapa hal itu membuat Husan semakin curiga. Sepertinya sudah membaik. Anda mencapai tingkat Dewa Surgawi. Selain Husan, pria berotot dengan wajah penuh janggut juga memandang Wang Chen dengan wajah penuh kecurigaan saat dia bertanya. Ini adalah manusia Dewa Langit Cakrawala pertama di antara kelompok Wang Chen. Melihat Wang Chen saat ini, sedikit ketakutan samar melintas di mata pria itu. Jelas, transformasi Wang Chen membuat pria itu tanpa sadar curiga apakah Wang Chen adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi atau tidak. Dia berpikir bahwa hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi setelah meningkat dan menerobos, yang bisa menghasilkan perubahan menyeluruh seperti itu. Dewa Langit, belum melangkah ke level itu, tapi saya sudah dekat dengan Dewa Surgawi. Jika saya melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, terobosan ini, kemungkinan besar seluruh kota Husan akan dapat mendeteksinya. Bagaimana mungkin tidak ada aktivitas sedikitpun. Melihat transformasi Husan dan pria berotot itu, Wang Chen, yang telah mengubah namanya menjadi Yan Chen, merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia buru-buru berkata, Itu benar. Pada tingkat Dewa Langit, setiap kali terjadi terobosan, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa badai Melanda mengguncang empat penjuru. Penjelasan Wang Chen benar-benar menghilangkan keraguan di hati Husan dan pria berotot itu. Tadi malam, mereka memang tidak menemukan perubahan apapun. Kalau begitu selamat karena kekuatanmu meningkat lagi. Dengan situasi saat ini, di dalam reruntuhan primordial kali ini, jika ada kesempatan beruntung, Anda pasti akan naik ke level baru. Keraguannya hilang, kata Husan sambil tersenyum. Saya harap begitu. Wang Chen mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Husan mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain, bukan. Saat mengucapkan kata-kata ini, sedikit ejekan dan penghinaan melintas di matanya. Apakah dia mengira Wang Chen tidak menangkapnya? Wang Chen ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Sudah waktunya kita pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung berkata, Baiklah, saatnya berangkat. Dari sini keruntuhan purba, perjalanannya sekitar satu hari. Saat fajar hari ini, sudah banyak pejuang yang berangkat dalam perjalanan ini. Sebelum kemarin, bahkan ada beberapa rombongan orang yang sudah menuju ke tempat itu. Jika kita terlambat, saya khawatir kita akan kehilangan kesempatan ini. Kata-kata Wang Chen mengguncang semangat semua orang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk kembali sadar. Dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Husan, kelompok itu dengan cepat meninggalkan kota Wushan dan menuju ke arah reruntuhan purba. Setengah hari kemudian, di spektra Mountain Rang, di bawah pimpinan Husan, mereka memasuki pegunungan spektra. Wang Chen mau tidak mau meningkatkan kewaspadaannya. Udara dipenuhi aura kematian, dan aura sedingin es yang seolah meresap ke dalam kulitnya dari waktu ke waktu, menyebabkan Wang Chen tidak berani bersantai sedikitpun. Ini adalah pegunungan spektra yang sering dikunjungi oleh para petualang yang dibicarakan oleh Husan. Di dalam tempat ini, ada monster kuat, dan bahkan Shuro pun muncul. Bahaya bisa turun kapan saja. Di sampingnya, ada juga Husan dan orang lain yang memiliki motif tersembunyi. Hal ini menyebabkan Wang Chen tidak berani sedikitpun ceroboh. Ini karena kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan Wang Chen jatuh ke tanah kematian. Mengikuti Husan dan yang lainnya, mereka melewati kedalaman pegunungan spektra. Energi di tubuh Wang Chen melonjak, dan dia siap bertindak kapan saja. Ada yang tidak beres. Di tengah suasana sunyi ini, mereka maju untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Ketika malam berangsur-angsur turun, Husan tiba-tiba berhenti dan memandang Wang Chen dan yang lainnya di sampingnya. Ekspresinya menjadi serius. Ada yang salah. Saya khawatir kita menemui masalah. Ekspresi Husan menjadi tidak sedap dipandang. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuh Husan menjadi tegang. Jelas sekali, dia merasakan sesuatu. Kata-kata Husan seperti sambaran petir yang tiba-tiba, meledak di hati tiga orang lainnya. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Sesuatu telah salah. Mungkinkah mereka menemui masalah? 3350. Apakah dia dalam masalah? Jantung semua orang berdebar kencang saat mendengar kata-kata Husan. Wang Chen bahkan sedikit melengkungkan tubuhnya, bersiap untuk bertempur. Hutan sangat sunyi saat ini. Aura suram membuat orang merasa tercekik. Hei hei, apakah kita sudah ketahuan? Setelah Wang Chen dan yang lainnya menghentikan langkah mereka, tawa dingin datang dari jauh. Pada saat berikutnya, sosok secara bertahap muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Hai. Ketika Husan dan yang lainnya melihat sosok ini, mereka menghirup udara dingin dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Shuro. Melihat sosok yang muncul di depan mereka, wajah pelindung gunung menjadi gelap. Shuro. Mendengar kata-kata Husan, jantung Wang Chen berdetak kencang. Shuro. Itu benar. Bukankah sosok yang muncul di hadapan mereka adalah Shuro? Pegunungan Net Spirit terhubung ke Medan Perang Sura. Di dalam pegunungan ini, mungkin ada jejak Shuro. Selama ribuan tahun, tidak diketahui berapa banyak ahli yang tewas di tangan Shuro. Wang Chen tidak menyangka dia akan bertemu Sura secepat ini. Itu adalah seorang pria. Sekilas penampilannya tak jauh berbeda dengan manusia. Namun, dia memiliki ciri khas yang jelas. Mata merahnya membuat orang merasa seperti sedang melihat segunung mayat dan lautan darah. Aura tirani sepertinya muncul dari lubuk jiwa mereka. Ketika mata pria itu menyapu dirinya, Wang Chen tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Tubuhnya seperti membeku. Apakah ini Shuro? Aura yang sangat kuat. Aura tirani. Ekspresi Wang Chen berubah jelek. Shuro ini jelas merupakan seorang ahli. Kekuatan auranya telah sepenuhnya melampaui ekspektasi Wang Chen. Jelas, kekuatannya tidak di bawah kekuatan Wang Chen. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Besiaplah untuk lari. Karena Wang Chen bisa merasakannya, Husan juga bisa merasakannya. Shuro di depan mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Memutar matanya, Husan memandang Wang Chen dan yang lainnya dan berkata dengan lembut. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa dalam keadaan seperti itu, ekspresi aneh melintas di mata Husan. Cacing bodoh, hidup yang menyedihkan. Hah, biarkan yang mulia ini mengirim kalian semua ke neraka. Saat ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah, Asura dengan tenang mendekati Wang Chen dan yang lainnya, selangkah demi selangkah. Cara dia memandang Wang Chen dan yang lainnya seolah-olah dia sedang melihat semut yang tidak penting, penuh dengan penghinaan. Pergi. Saat Surah hendak menghubunginya, Husan tiba-tiba berteriak. Bang. Saat Husan selesai berbicara, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hanya untuk melihat bahwa setelah raungan marah Husan, semua orang yang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik bersiap untuk melarikan diri ke depan. Namun sebelum ini, pria di samping Husan sudah bergerak. Sebuah pukulan meledak. Di tengah gemuruh yang teredam, sosok orang yang berada di alam matahari murni dengan penyelesaian terlemah terlempar ke belakang tanpa pertahanan sedikitpun. Poci. Darah segar disemprotkan. Seniman bela diri alam matahari murni yang telah selesai membuka matanya lebar-lebar, tatapan penuh rasa tidak percaya. Berkerut kesakitan. Yang jelas, bagaimanapun juga, pria ini juga tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saat dia bertemu Sura, pria itu merasa putus asa. Namun, siapa sangka keputus asaan itu bukan datang dari Shuro melainkan dari rekannya. Saat dia bersiap untuk melarikan diri bersama, temannya meledakkannya ke arah lain dengan sebuah pukulan. Bahkan Wang Chen mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar setelah melihat pemandangan ini juga. Dewa langit cakrawala pertama ini sebenarnya bergerak. Benar saja, orang ini bukanlah orang baik. Cepat pergi. Namun, tanpa menunggu Wang Chen dan yang lainnya semakin terkejut, raungan marah Husan sudah mengingatkan semua orang. Bahkan Wang Chen tidak punya pilihan selain menekan rasa tidak percaya di hatinya juga, buru-buru mengikuti jejak Husan, melarikan diri kekejauhan dengan cepat. Dengan ini, semua orang menunjukkan kecepatan mereka secara ekstrim. Dengan kekuatan beberapa orang, dengan kecepatan penuh, mereka berubah menjadi bayangan dalam sekejap, melesat lebih dari seribu meter. Berengsek. Peristiwa yang terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, bahkan membuat surat tanpa sadar tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di hadapannya. Manusia di depannya sebenarnya. Melihat Wang Chen yang melarikan diri dan yang lainnya. Melihat seniman bela diri yang terluka parah yang terlempar ke arah lain, cahaya dingin melintas di mata surah. Aku akan membunuhmu dulu. Sosoknya melintas, berubah menjadi bayangan, langsung menghilang dari tempatnya berada. Tidak. Melihat bahwa surah bergegas mendekat, pembangkit tenaga listrik alam matahari murni yang telah selesai dan terluka parah tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan lolongan yang menyayat hati. Pupil matanya mengecil, kulitnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Astaga. Namun, lolongan ketakutan itu tiba-tiba berakhir dengan sangat cepat. Darah berceceran, tetapi sosok surah bersinar dan muncul di depan pembangkit tenaga listrik alam matahari murni yang telah selesai. Dengan semburan kekuatan dari kedua tangannya, dia langsung merobek pembangkit tenaga listrik alam matahari murni yang telah selesai dengan kecepatan kilat. Pembangkit tenaga listrik alam matahari murni yang telah selesai sempurna ini bahkan tidak punya waktu untuk melawan sebelum ia terbelah menjadi dua bagian. Mengaum. Setelah itu, suara gemuruh yang tidak manusiawi terdengar. Hembusan angin menyapu. Tidak. Dalam kehampaan, raungan marah terdengar. Yang mengesankan, itu adalah jiwa dewa dari pembangkit tenaga listrik alam matahari murni yang telah terselesaikan dan tersapu oleh hembusan angin. Sesaat kemudian, ia langsung ditelan oleh syuro. Garis keturunan surah paling suka berkelahi. Mereka paling menyukai darah. Manusia, iblis, atau jiwa dewa dari binatang iblis dan binatang iblis yang kuat jelas merupakan favorit mereka. Setelah menelan jiwa dewa yang hendak melarikan diri, surah tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya. Astaga. Pembangkit tenaga listrik alam matahari murni yang telah terkoyak-koyak langsung terkoyak menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang beterbangan di udara. Potongan daging dan darah tersebut akhirnya mengembun menjadi bola darah yang langsung ditelan oleh syuro. Bajingan, apakah kita masih membiarkan orang-orang itu kabur? Setelah melakukan semua ini, surah menoleh ke arah di mana Wang Chen dan yang lainnya melarikan diri. Wajahnya sangat suram. Antara Wang Chen yang melarikan diri dan prajurit yang terluka parah, surah akhirnya memilih pembangkit tenaga listrik pura sun realem yang mengalami cedera berat. Jelas sekali, ini adalah mangsa yang lebih mudah untuk ditelan. Adapun mengejar keempat orang itu. Keempat orang itu memanfaatkan waktu ketika dia tertegun dan bergegas sejauh seribu meter. Dibutuhkan banyak upaya untuk mengejar ketinggalan. Terlebih lagi, jika dia mengejar keempat orang itu, itu sama saja dengan menyerah pada makanan lesat yang sudah ada di mulutnya. Bagaimana surah bisa menyerah pada kesempatan bagus seperti itu? Terlebih lagi, mengejar keempat orang itu pasti akan merepotkan. Itulah empat pejuang yang tidak lemah. Di antara mereka, dia bahkan bisa merasakan dua aura yang mengancam dirinya. Dalam keadaan seperti itu, pilihan surah sudah jelas. Saat dia melihat ke arah di mana Wang Chen dan yang lainnya melarikan diri, surah tidak punya pilihan selain menyerah, meskipun dia tidak mau. Semut manusia yang tercelah. Sudut mulut surah membentuk senyuman dingin saat dia menyipitkan matanya. Aku penasaran ada berapa banyak semut di hutan ini. Perhatikan saat saya menginjak-injak semut ini. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, pria itu dengan cepat berbalik dan menuju ke arah lain. Hah, hah, hah. Setelah berlari liar selama 15 menit penuh dan memastikan bahwa surah tidak menyusul, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya berhenti di lereng bukit. Terengah-engah, empat orang yang tersisa, termasuk Wang Chen, saling memandang. Bajingan, huhai, apa yang baru saja kamu lakukan. Setelah hening sejenak sambil terengah-engah, pembangkit tenaga listrik alam matahari murni yang sedang berkultivasi kembali memandang pria kuat itu dan berteriak dengan marah. Itu benar, ekspresi pembangkit tenaga listrik yang mengolah kembali ini sangat jelek saat ini. Huhai adalah ahli bela diri Dewa Langit Cakrawala pertama. Dia justru mengkhianati temannya dan justru memilih menyerang rekan satu timnya dalam situasi seperti itu. Hal ini membuat kemarahan seniman bela diri yang berkultivasi kembali membubung ke langit. Kita harus tahu bahwa pada saat ini, seniman bela diri Sun Rialem yang murni dan sempurna itu mungkin sudah penuh dengan kemungkinan yang suram. Jika kekuatannya tidak mencukupi dan dia dibunuh oleh Shuro, tidak ada yang perlu dikatakan. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang dibunuh oleh Shuro di pegunungan ini? Setiap tahunnya, selalu ada puluhan, bahkan ratusan seniman bela diri yang dibunuh oleh Shuro. Inilah hidup. Tapi karena pengkhianatan rekan setimnya, mati di mulut surah, ini adalah sesuatu yang sulit diterima orang. Selain itu, seniman bela diri alam matahari murni yang sempurna dan seniman bela diri yang berkultivasi kembali ini bahkan merupakan teman yang telah bekerja sama berkali-kali. Bagaimana seniman bela diri yang berkultivasi kembali ini bisa tetap tenang? Kedua matanya merah, mengepalkan tinjunya erat-erat, bersiap menerkam seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala pertama. Melihat pemandangan ini, Wang Chen juga menyipitkan matanya, jejak cahaya dingin berkedip-kedip di matanya. Padahal dia tahu kalau pria ini bukanlah orang yang baik hati. Namun Wang Chen juga tidak menyangka bahwa pada saat seperti itu, dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Tidak ada seorang pun yang mau berjalan bersama dengan orang seperti itu. Huh, saya hanya menyelamatkan diri saya sendiri. Jangan lupa, aku juga menyelamatkan kalian. Menghadapi kemarahan seniman bela diri yang sedang berkultivasi kembali, Huhai, yang lolos dari bencana, tampak sangat tenang. Dia menghadapinya dengan dingin tanpa rasa takut sedikitpun. Masuk akal, saat ini, masyarakat mampu membuat Huhai khawatir, mungkin dalam pandangan Huhai, hanya ada Huhan saja. Tapi Huhan jelas tidak akan melakukan apapun. Bagaimana dua orang bodoh yang tersisa ini tahu bahwa melakukan hal itu juga merupakan niat Huhan. Pada saat kritis, kalimat yang disampaikan Huhan kepadanya membuat Huhai dikatakan tidak terkendali. Anda bajingan. Melihat ekspresi Huhai yang masih tak kenal takut saat ini, seniman bela diri yang berkultivasi kembali itu meraum dengan marah dan hendak menerkam ke arah Huhai. Cukup. Namun, saat seniman bela diri yang sedang berkultivasi kembali hendak menerkam, dia ditarik kembali oleh Husan. Saudaraku, jangan marah. Apa yang dikatakan Huhai benar, ini adalah pilihan yang tidak ada pilihan lain. Dia menyelamatkan kita. Seberapa kuat kekuatan surah tadi. Aura itu, saya yakin Anda juga merasakannya. Surah Tingkat Dewa Surgawi. Benar sekali, ini sudah bisa dianggap sebagai Raja Shuro. Betapa kuatnya Surah Tingkat Dewa Surgawi, loh. Lebih jauh lagi, saya dapat memberitahu Anda, dia setidaknya adalah Dewa Langit Cakrawala ketiga Shuro. Kekuatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Faktanya, jika dia kembali ke tubuh utamanya, itu sudah cukup untuk membunuh kami berlima. Pada saat itu, kita semua akan mati. Meski tindakan Huhai tidak baik, tapi itu menciptakan peluang bagi kami. Menahan seniman bela diri yang sedang berkultivasi kembali di tengah kemarahan yang hebat, mata Husan berputar, dan dia buru-buru menghibur. Mendengar kata-kata Husan, murid Wang Chen yang menonton dengan dingin di sampingnya sedikit mengerut. Melihat Husan, melihat Huhai, Wang Chen sepertinya memahami sesuatu.